Bu Dewi dan Pak Mol, begitu Pak Mol dan Bu Dewi sudah ada, kita langsung mulai ya Pak Chandra. Oke, siap. Yang lain nanti biar menyusul yang belum masuk room. Biar tidak, ini waktunya. Maisara, tolong dijadikan co-host. Atau Bu Yanni hubungi dulu, Bu Dewi sama ini. Sudah, sudah. Bu Maisara, tolong dijadikan co-host biar dia bisa berkumpul. Masara sudah buat seri satu, jadikan co-host lah Bu Suni. Sudah, saya tidak nunggu itu. Siap, Pak. Pak Lek, Bu Leni ada enggak ya? Bu Leni sudah ada. Ini Nur Hasanah ini, Eneng Nur Hasanah itu ya Bu Yanni? Kurang tahu saya. Bu Leni sudah ada, Bu Leni? Belum ya? Belum ada, belum ada. Sudah, saya cari enggak ada. Oke. Pak Chandra, namanya di depannya bikin seri satu, Pak Chandra. Ya, Pak. Pak Suri, boleh baca WA, Pak Suri? Oh, maaf. Pak Mul, sudah masuk, tinggal menunggu Bu Dewi ya. Sudah, sudah saya baca WA. Apa isinya? Belum ada. Pak Mul, saya cari belum ada sama Bu Dewi. Mungkin dihubungi. Pak Chandra pakai dua YouTube ya? Satu lagi YouTube di situ ya? Oh, enggak, Pak. Saya hanya login di Zoom. Ada yang pakai YouTube berarti itu. Ada suara ini ya. Oh, Bu Suni ya? Kayaknya dari YouTube itu. Iya, ada muncul suara YouTube. Suara YouTube itu. Bu Leni, tolong dijadikan co-host, Pak. Sudah masuk. Pak Surianto. Bu Leni, tolong jadikan co-host. Bu Leni, ya. Bu Leni. B-Cahaya, Pak. Iya, Pak. Iya, supaya... Oke, siap, Bu Citra. Oke, siap, Bu. Tinggal nunggu Bu Dewi, ya. Iya, Kak, ya, Bu. Sekarang, saya tepon Bu Dewi dulu. Iya, tidak. Iya, tidak. Sekiranya. нож смотреть. Uuh. 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 selamat menikmati 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 dan memberi informasi sehingga bila kita memiliki rasa itu saya yakin seyakin-yakinnya kita akan dapat tumbuh bersama seperti ruh yang sudah ditanamkan oleh kepengurusan yang sebelumnya bahwasannya ini adalah sebuah rumah kecil rumah di mana tempat kita berteduh, rumah di mana tempat kita menyam pendidikan, rumah di mana tempat kita berbagi jadi maunya rumah ini tetaplah kita jaga bersama sehingga terjadi saling membutuhkan di antara kita semuanya mungkin ini yang bisa saya sampaikan tidak ada kata-kata yang lebih tepat yang saya ucapkan selain mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena saya telah diberi tempat, diberi teman, diberi semuanya yang kita merupakan satu uji dan satu perasaan untuk supaya dapat tumbuh bersama dan saling menghebatkan bersama demikian Bapak Ibu selamat menikmati webinar 4 seri ini harapannya kita dapat melakukan ini dengan sebaik-baiknya sehingga ada hal yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita dan terima kasih juga untuk semua waktunya, semua waktunya, partisipasinya, kehadirannya di dalam kegiatan kita yang berbahagia ini demikian Bapak Ibu, ini kurang saya mohon maaf Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua, kepada Ibu Dewi Sri Indiarti Kusuma kami persilahkan untuk membuka kegiatan ini secara resmi Ibu Baik, dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim kegiatan webinar iji Sumatera Utara seris video pembelajaran saya buka Baik, terima kasih mari Bapak Ibu kita beri aplaus secara virtual dengan memberikan emot tepuk tangan Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua Iji Wilayah Sumatera Utara Ibu Dewi Sri Indiarti Kusuma yang sekaligus membuka workshop video pembelajaran Iji Sumatera Utara Bapak Ibu, mari bersama kita terus tingkatkan kompetensi kita salah satunya adalah dengan membuat video pembelajaran yang menarik dan interaktif bagi peserta didik kita Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua tadi Ikatan Guru Indonesia merupakan rumah bagi kita untuk tumbuh dan berkembang bersama Mari bersama kita saling menguatkan, menghebatkan demi terwujudnya generasi Indonesia Emas 2045 Bapak Ibu, jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak dan menjadi lebih banyak, maka kamu adalah seorang pemimpin John Quincy Adams Jadi, Bapak Ibu yang saya banggakan mari bersama kita terus menginspirasi orang-orang di sekitar kita untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi video pembelajaran yang akan dibawakan oleh dua orang narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Edi Syahputra dan Bapak Ade Rahmat Nah, adapun pemaparan materi ini akan dipandu oleh moderator kita yang merupakan sosok yang sangat luar biasa moderator pada kegiatan workshop kita hari ini yaitu Bapak Suryanto Jayan, SPD MP Mat tempat tugas beliau saat ini adalah di Man 1 Medan alamat tempat tinggal di Jalan Kawat 7, nomor 15 Medan Bapak Suryanto Jayan dapat dihubungi di Facebook, IG, dan Youtube Suryanto Jayan saat ini beliau adalah merupakan fasilitator Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sumatera Utara kabit peningkatan mutu guru di Ikatan Guru Indonesia Kota Medan sekaligus fasilitator dari Kementerian Agama kepada Bapak Suryanto Jayan, mari kita sambut dengan aplaus yang meriah waktu dan tempat saya persilahkan Halo Pak Chandra, apakah suara saya terlihat, terdengar dengan jelas? baik Pak Suryanto sudah terdengar dengan jelas oke terima kasih Pak Chandra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung bukan kulit sembarang kacang akar melilit batang peladi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baik budi ingin rasa memakan kari, kari cenendawan batang peladi girang rasa tidak terperih akhirnya kita bertemu dengan Bapak Ibu yang baik budi baik Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah Rabbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa yang mana hingga pagi hari ini kita masih diberikannya kesehatan dan mari sama-sama kita doakan Bapak Ibu saudara-saudara kita yang sedang sakit dimanapun berada mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan dapat beraktifitas kembali seperti biasanya banyaknya, banyaklah haji perkara haji, haji berkunjung ke Ibuatullah banyaknya lah puji, perkara puji pujian agung hanya kepada Allah dengan tidak mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati yang pertama adalah Bapak Wakil Ketua Umum Igi Pusat yaitu Bapak Mulyadin Harahat SPD-MM yang saya hormati Ibu Ketua Igi Sumatera Utara yaitu Ibu Dewi Sri Indrati Kusuma SPD-MSI yang saya hormati Bapak Direktur Peningkatan Mutu Igi Sumatera Utara Bapak Purnawanto SPD-MSI yang saya hormati para narasumber kita yang sangat luar biasa yang pertama adalah Pak Edi Saputra SPD Halo Pak Edi Halo Pak Oke, yang kedua yang saya hormati adalah Pak Adi Rahmat SPD yang juga yang luar biasa Halo Pak Adi Rahmat Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Baik, dan yang saya hormati Ibu Koordinator atau Ibu Ketua tadi bilang Ibu Provokator ya Ibu Dr. Yeni Rangkuti sebagai penanggung jawab penaksanaan webinar Igi Sumatera Utara yang tak lupa saya sebutkan teman-teman di balik layar yang terutama adalah Ibu Suni sang penanggung jawab Zoom Igi Sumatera Utara dan teman-teman sekalian yang bisa yang membantu dalam penaksanaan webinar kali ini mudah-mudahan semuanya apa yang kita upayakan dan kita laksanakan hari ini mendapatkan balasan estikal dan semua yang kita kerjakan kita laksanakan dengan ikhlas Amin Ya Rabbal Alamin dan yang saya banggakan ya Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia yang berhadir di ruangan Zoom ini saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu bergabung dengan webinar seri pertama Igi Sumatera Utara pada seri yang pertama ini kita akan mengambil judul video pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan kanva dan menggunakan plotagon Oke anak darah menggoreng ikan ikan digoreng dengan perasi cukuplah sudah perkenalan kita lanjut ke materi baik Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi saya ingin memperkenalkan pemateri yang pertama yaitu Bapak Edi Saputra Halo Pak Edi Saputra Halo Pak Oke mungkin Bapak Ibu sudah kenal ini Bapak ini yang namanya Pak Edi Saputra Bapak ini lahir di Kuala Begumit ya 31 Agustus 1982 masih muda ya Bapak Ibu ya alamat tinggal di Jalan Letjen Suprapto Sidomulia Kecamatan Setabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara tempat tugas di SMA Negeri 1 Setabat SD ditamatkan di SD Kuala Begumit SMP di SMP Negeri 1 Binjai SMK di SMK Harapan Setabat S1 di Universitas Muslim Santara Medan Jurusan Pendidikan Ekonomi saat ini beliau sudah menerbitkan sebuah buku dan beliau juga sudah menjadi juara ya di Olimpiade Ekonomi dan juga Bapak ini adalah fasilitator IG Sumut bahkan ya perlu saya sampaikan bahwa Pak Edi Saputra ini adalah mentor saya ya Bapak ini selain fasilitator IG Sumut beliau sebetulnya sudah fasilitator tingkat nasional ya Bapak Ibu saya belajar membuat blog baik dasar dan lanjutan bersama Pak Edi Saputra ini jadi Bapak Ibu jika ingin belajar membuat blog bisa mengikuti di IG Pusat ya nanti bertemu dengan Pak Edi Saputra salah satu mentor atau pelatihnya baik Bapak Ibu tidak berpanjang kalam baik mari kita sambut Pak Edi Saputra akan menyampaikan materi video pembelajaran dengan menggunakan KAMPA Bapak Ibu perlu saya sampaikan nanti jika ada pertanyaan di pertengahan ataupun di apa boleh nanti sampaikan di chat kami akan membacakan pertanyaannya dan perlu saya sampaikan kepada Pak Narasumber Pak Edi Saputra bahwa penyampaian kurang lebih 45 menit 5 menit di akhir akan saya ingatkan ditambah nanti dengan sesi tanya jawab 15 menit jadi total waktu kurang lebih nanti bisa juga lihat situasi 1 jam atau ditambah sedikit mungkin gitu saja perlu saya ingatkan Pak Edi terima kasih selanjutnya saya kesilakan kepada Pak Edi untuk menyampaikan materinya Bapak Ibu jangan khawatir kita ada rekamannya di Youtube jadi nanti Bapak Ibu bisa mengunjungi Youtube IG Sumatera Utara dengan nama channel nanti diketikan di ruangan chat namanya kalau Bapak Ibu mencatat yaitu TV IG Sumatera Utara jadi tulisannya TV IG Sumatera Utara nanti teman kami akan mencatatnya di chat mana tahu Bapak Ibu salah jadi nanti Bapak Ibu jika ingin mengulang nanti bisa mengulang di TV IG Sumatera Utara di channel Youtube baik silakan kepada Pak Edi Saputra untuk menyampaikan materinya terima kasih Pak Suryanto atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh kepada Bapak Ibu hebat dari Sabang sampai Marauke yang pada hari ini sedang mengikuti webinar dari IG Sumatera Utara yaitu seri 1 ya pada hari ini pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Kanpa dan Bapak Goni untuk aplikasi Kanpa disini saya yang membawakan saya Edi Saputra sesuai dengan tadi yang dibacakan oleh Bapak moderator kita Pak Suryanto tidaklah sehebat yang Pak Suryanto sampaikan karena saya juga masih terus belajar dan belajar ya Bapak Ibu disini kita belajar bareng saya gak ahli belum ahli sekali di Kanpa namun seperti ilmu yang saya pelajari yang saya dapat ingin saya share kembali kepada Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sudah semangat untuk kita belajar bareng belajar bersama dan sama-sama belajar nah aplikasi pada pagi ini yang saya bawakan yaitu aplikasi Kanpa bagaimana kita tahu Kanpa ini sangat familiar ya Bapak Ibu dengan berbasis Android maupun PC atau laptop nah kalau kita membuat dengan aplikasi Kanpa berbasis Android itu bisa sekali melalui aplikasi Playstore namun untuk mengedit kalau misalnya untuk video pembelajaran kita sedikit mengalami kesulitan ya karena apanya itu interface dari smartphone kita yang apa kecil ya 6,4 inci dan lain sebagainya jadi kali ini saya akan membuarkan dengan menggunakan PC atau laptop karena lebih lebih lega ya interface-nya lebih lega kita juga bisa berkreasi jampang asal sinyalnya mumpuni kita tahu bahwa Kanpa adalah sebuah tools untuk desain grafis yang menjembatani penggunanya agar dapat dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online mulai dari kartu ucapan poster infografik ya presentasi kemudian bisa membuat video pembelajaran komik dan lain sebagainya dan masih banyak sekali saya buat pengantar dulu Bapak-Ibu sebelum kita nanti praktik langsung ya mohon waktu ya sejenak Kanpa ini bisa digunakan dengan menggunakan akun belajar ID atau akun yang berbasis SCHI nah kita sebagai guru kita bisa mendaptar langsung dengan menggunakan akun belajar ID atau yang berbasis SCHI untuk mendapatkan fitur-fitur gratis yang sangat banyak lebih dari 8 ribu lebih ya mau template dan lain sebagainya dengan menggunakan Canva Pro nah ini kita bisa dapat melalui akun belajar ID maupun dengan menggunakan akun yang berbasis SCHI nah saya yakin Bapak-Ibu semua yang di bawah naungan Pementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada memiliki akun belajar ID karena saat ini akun belajar ID sudah menjadi tren ya dan pelatihannya pun sudah se-Indonesia dan saat ini sudah di batch 4 sebentar lagi mungkin di batch 5 nah hal ini sangat penting kita manfaatkan karena Canva terintegrasi Canva terintegrasi dengan akun belajar ID nanti Bapak-Ibu bisa gunakan akun belajar ID untuk mendaftar di Canva dengan menggunakan nanti yang namanya Canva for Education semuanya gratis dan banyak sekali keuntungannya namun apabila Bapak-Ibu yang di bawah naungan Departemen Agama ya Kementerian Agama saat ini akan launching saya rasa kemarin ada pengumumannya akan ada akun belajar ID untuk di bawah naungan Kementerian Agama mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dan bisa menggunakan banyak aplikasi yang gratis dan sangat mumpuni untuk kita gunakan sebagai media pembelajaran nanti saya buat PPT-nya Bapak-Ibu dan PPT-nya saya share setelah kegiatan ini saat ini sedang revisi kemudian fungsi kanva itu apa banyak sekali fungsi kanva seperti tadi yang saya uterakan di awal bisa membuat video pembelajaran yang semuanya sudah tersedia di kanva-kanva kemudian ada infografis ada poster nah poster ini Bapak-Ibu saya yakin tidak asing lagi membuat poster dan kanva sangat menyediakan untuk kegiatan pembuatan poster ini kemudian kemudian ada logo kemudian ada feature image blog kemudian ada newsletter dan lain sebagainya oke itu fungsi dari kanva kemudian Bapak-Ibu fitur-fitur kanva nanti kita langsung masuk saja ke aplikasi kanva kemudian apa saja kelebihan dari kanva kelebihannya yang pertama adalah interface-nya simple namun lengkap hal ini sangat membantu kita dalam membuat teknologi keperluan digital atau maupun fisik kemudian fiturnya lengkap dan mudah kita bisa tinggal drag and drop kemudian kita bisa juga ambil dari internet yang kita download terlebih dahulu kemudian kita masukkan ke sana kita juga bisa masukkan link dan lain sebagainya kita bisa mengambil gambar video dari komputer untuk ditambahkan diunggah ke kanva dan masih banyak lagi kemudian tools-nya berbasis website jadi kita bisa menggunakan itu semudah menggerakkan jari di smartphone kita begitulah kelebihan yang sangat luar biasa kemudian hasil desain bisa di download download ini nanti bisa banyak dilihat bisa PNG bisa JPEG bisa PDF bisa animasi dan bisa di video jadi bisa interaktif banget untuk kegiatan pembelajaran kita kemudian hasil desain juga otomatis tersep pada web kanva jadi Bapak Ibu jangan khawatir kanva akan tersimpan secara otomatis di web kanva jangan lupa password dan emailnya nanti pada saat Ibu buka aplikasi kanva tersebut kemudian yang terakhir tentunya melalui melalui pembelajaran ini kita diharapkan nanti bisa membuat video pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh itu yang kami harapkan apa kekurangannya seperti kita tahu bahwa setiap yang online pasti punya kelemahan yaitu berbasis data jadi kita harus siap kuota kuota yang besar mudah-mudahan nanti Pementerian Pendidikan meluncurkan kembali untuk kuota gratis untuk kita sebagai pendidik dan siswa kita tentunya kemudian mengeluarkan uang untuk kanva otomatis kalau kita membeli versi pro kalau kita tidak punya akun belajar ID atau yang berbasis SCHI ya pasti kita akan membeli dengan aplikasi kanvanya yang pro namun seperti tadi saya bilang saya utarakan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk aplikasi kanva ini kita bisa memanfaatkannya secara gratis dengan akun belajar ID atau berbasis SCHI nanti saya buat langkah-langkahnya di PBT saya baik Bapak Ibu sekalian kita mulai saja membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi kanva kanva Bapak Ibu nampak ini Bapak Ibu yang saya share screen nampak Pak nampak baik Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu saya saya masih belajar dan kita sama-sama belajar jadi nanti saya mengutarakan ini sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki Bapak Ibu nanti bisa berkreasi saya yakin sudah ada yang pernah mengikuti di klub kanva nah kita bisa masuk ke kanva seperti ini kanva.com nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya nanti kita bisa pergunakan di sini ya masuk atau daftar kalau kita masih baru mulai untuk masuk kanva belum memiliki akun maka kita harus dengan menggunakan akun daftar apalagi nanti kalau sudah menggunakan akun belajar ID kita daftar nanti ada isian-isian yang akan kita isi untuk kita ajukan ke pemilik kanvanya nanti bisa dipergunakan sertifikat pendidik atau dari surat keterangan aktif tugas dari sekolah untuk kita masukkan nanti akan saya masukkan ke dalam PPT saya ya Bapak Ibu sekalian nah disini kita pilih masuk sepertinya ini tidak muncul tidak muncul Pak di screen oh yang masuk dia masuk ya iya Pak iya di tempat saya juga tidak muncul Pak layarnya baik baik ibu ulangi share screennya diulang lagi mungkin faktor jaringan Bapak Ibu iya coba diulang lagi Pak Ede Pak Asirantai ini sudah masih hitam di saya kok masih hitam sudah ternampak sekarang sudah bacaan kanva sudah jelas Pak sudah ya ibu saya ulangi kembali oke sudah baik ibu kemudian nah ini tadi ya Bapak Ibu kita masuk melalui kanva kemudian kita pilih masuk di jaringan saya ini kurang bagus oke terima kasih terima kasih mohon maaf Bapak Ibu di jaringan di saya ini agak kurang bersahabat mohon bersahabat ya ini sudah muncul kemudian kita nanti bisa pilih menggunakan akun google kita ya gmail kita kita pilih kita pilih nah ini saya utarakan bahwa kita bekerja di ikan Pak jaringan memang harus stabil selamat menikmati masih loading ya Pak Edy ya halo Pak Edy halo Pak Edy Bu Yen dengar suara saya dengar Pak dengar halo Pak Edy ya seperti ini Pak Edy nge-like lempar di apa halo Pak Edy halo Pak Edy sepertinya Pak Edy sedang offline tuh iya kayaknya nge-lag dia ini atau di gimana ini aku akan dulu nge-lag dia kayaknya halo Pak Edy jaringannya gak bisa itu Pak Edy tuh Pak atau Pak Edy dulu Pak Edy Rahman aja dulu Pak Edy oke halo Pak Edy nanti di persiapan mungkin pindah halo Pak Edy sudah gini aja Pak Edy karena jaringan Pak Edy masih nge-lag kita dahulukan dulu materi dari Pak Edy apakah Pak Edy sudah siap? siap oke baik Bapak Ibu mohon maaf sudah terjelas cuman kalau bisa agak lebih dekat ke arah mic ini kayaknya mohon maaf Bapak Ibu karena jaringan Pak Edy lagi kurang bersahabat maka kita masuk ke materi kedua dulu sama-sama membuat video pembelajaran tapi kali ini kita menggunakan aplikasi Plotagon ya perlu saya sampaikan bahwa Pak Edy Rahman ini saya sampaikan dulu kurikulum PT-nya nama lengkap adalah Adi Rahmat S1 Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia Bandung atau UPI Bandung saat ini sedang S2 on progress dari 2018 sebagai saat ini adalah guru Bahasa Arab di Man Binjai dari tahun 2019 sampai sekarang pengalaman ataupun prestasi yang lain adalah Pak Edy Rahmat ini penulis buku Best Practic Arabic Language Semio Kitab in language ini seokil ya Bapak Ibu 2014 yang kedua adalah tim penulis modul PASKA UKG penyelenggara penyelenggaranya adalah PM4TK Bahasa Kendikbud tahun 2016 selanjutnya tim penulis standar nasional kompetensi guru Rayon UPI Bandung tahun 2016 tim penulis USBN Bahasa Arab Provinsi Jabar tim penulis bahan ajar Bahasa Arab tingkat SMA se-provinsi Jawa Barat tim penulis soal UN Bahasa Arab Kuspendik Kendikbud tim penulis Bahasa Arab penerbit Rayon Pres Bandung Ketua MGMP Bahasa Arab Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan luar biasa prestasi dari Pak Ade ini jadi sangat rugi jika kita tidak bisa sharing ataupun materi-materi yang akan disampaikan Pak Ade Rahmat ini adalah materi-materi yang luar biasa dari segi namanya saja saya sendiri pribadi baru kali ini mendengar atau baru playernya dibuka dibuat baru tahu ada namanya Plotagon ya Bapak Ibu mungkin penasaran apa itu Plotagon bagaimana membuat video dengan menggunakan Plotagon mari kita simak saja penyajian materi dari Pak Ade Rahmat membuat video pembelajaran dengan menggunakan Plotagon waktu dan tempat kami perselakan kepada Pak Ade Rahmat baik suara saya sudah jelas jelas Pak Ade oke ikan nila ikan lumba-lumba ikan patin juga ada terima kasih Vanitya yang baik hati juga bijaksana kota binjai yang rambutan juga ada buah duriannya saya asli orang Tunda kurang pandai berpantun ikan cepat ikan gabus bukan ikan lele lebih cepat lebih bagus supaya tidak bergerak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh keren pantunya Pak Ade saya pun tadi gara-gara Pak Pak ini tadi makanya saya mempunyai panitia penyakit Ketua Igi Sumut serta Bapak Ibu Guru hebat semuanya Bismillah izinkan saya sedikit tentang pembuatan video pelotagon yang mana ini Alhamdulillah sudah dipakai di Manbinjai dalam pembelajaran pembelajaran Bahasa Arab serta sudah diimplementikan juga oleh guru-guru Manbinjai yang lain membuat video pembelajaran menggunakan video pelotagon baik saya coba terpint apakah sudah kelihatan sudah Pak Ade baik Bapak Ibu semuanya disini namanya video pelotagon animasi pelotagon saya saya yakin beberapa dari Bapak Ibu semuanya sudah ada yang membuat saya lihat di baik mata pelajaran Bahasa Arab mata pelajaran PKN maupun matematik serta mata pelajaran yang lain saya lihat di beberapa dia pakai mic mic handphone yang di kamera depan bu mungkin agak lebih maju Pak Ade ini segini jelas gak sudah sudah lumayan Pak Ade coba dilepas mikrofonnya karena mengemah suaranya halo ya Pak Ade cukup cukup jelas sudah bisa Pak Ade lanjut baik Bapak Ibu ini kurang lebih animasinya animasinya ada di gambar yang kurang lebih seperti ini nanti kita akan coba buat cuman sebelum dibuat ada beberapa yang perlu diperhatikan ada beberapa yang perlu diperhatikan disini satu laptopnya atau HPnya minimal RAMnya 2GB kemudian access internet yang bagus memori penjimanan yang memadai serta headset atau alat rekam yang bagus juga Bapak Ibu ini langkah pertama yang harus dipersiapkan Bapak Ibu membuat video pelotagon seperti itu ya kemudian cara pembuatan video pelotagon satu install pelotagon via playstore nanti kita akan bareng-bareng kemudian buka aplikasi pelotagon buat desain tokoh animasi kemudian pilih latar dan tokohnya siapkan teks dialognya dan lakukan perekaman serta setelah itu unduh hasil video Bapak Ibu baik kurang lebih video pelotagon yang sudah saya buat seperti ini mungkin nanti bisa dilihat beberapa pelotagon yang sudah saya buat berhubung kemarin kesibukan di kurikulum jadi hanya beberapa video yang saya buat saya coba putarkan Bapak Ibu suaranya kebenaran enggak jelas padik jelas suara videonya jelas suara videonya muncul enggak muncul muncul padik jelas IV A� arabia jelas yapan jum jum akhirnya setelah Kaveh kawla Baik Bapak itu contoh video selanjutnya Kita lanjut ke Yang lain Nah kurang lebih Video animasinya kurang lebih Ibu yang saya buat bisa dilihat Di Youtube saya Ada Rahmat disini ada beberapa video yang sudah Dibuat terutama Video pembelajaran Bahasa Arab dan Alhamdulillah video ini sudah dipakai dalam Pembelajaran Bahasa Arab terutama Hirwar percakapan Ini bisa juga digunakan untuk Seluruh mata pelajaran Bapak Ibu Supaya lebih menarik Lagi lebih ini lagi Saya yakin Bapak Ibu lebih Mantap nanti dalam mengembangkan videonya Baik Supaya tidak Selalu lama di teori Kita langsung ke praktek Bapak Ibu Saya akan coba Praktek semuanya Diharapan semuanya membuka HP Bapak Ibu Halo Pak Ade Oke Kita langsung Bapak Ibu silahkan buka HPnya Kita akan coba Sebelum kita praktek Silahkan saya kasih waktu Beberapa menit Beberapa detik Buat membuka HPnya Bapak Ibu Supaya kita bareng-bareng Membukanya Apa yang dibuka Pak Ade? Bagus Halo Pak Ade Halo Pak Ade Baik 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 Bapak Ibu Saya disini sudah membuka HP Belum di-share screen Pak Pak share screen Ya bentar Saya coba share screen disini Sudah kelihatan share screennya? Sudah Pak Ade Sudah Halo Pak Ade Sudah kelihatan share screennya? Sudah Halo Pak Ade Oke Pak Ade Sudah 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 ya Ya dipasang headsetnya juga Pak Ade Ya Bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya lanjut 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 Ya langkah pertama Bapak Ibu Langkah pertama Silahkan buka Playstore Ini yang saya putar-putar sini Playstore Oke Playsternya dibuka Disini Playstore dibuka Selanjutnya kita tuliskan plot agon Nah ini Bapak Ibu Ada nggak? Nah plot agon ini Ada Pak Ada Ya Oke Sambil nunggu yang lain Silahkan Ya ya Bener-bener Oke Dibuka plot agonnya Sambil pelan-pelan Maaf ini Bisa ada D Harung Di HP Di komputer nih Sebaiknya untuk Yang kesini kita pakai Komputer ya Bapak Ibu Yang pakai HP maaf Maaf pakai HP Pakai HP ya 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 Oh iya ya Sudah Bapak Ibu Sebentar ya Pak Tunggu Di download ya Ya saya sambil minum ya Minum ya Langsung di download Plotagon story-nya ya Pak Ya plot agonnya Silahkan di download Bapak Ibu Plotagon story ya Pak Ya bagi yang sudah Ada Lagi di apa Di download Masih plot agon Udah boleh Nanti kalau sudah di download Bapak Ibu Ada Tampilan Seperti gini Plotagon Sebaiknya dikasih modul Untuk cara-cara Atau langkah Instalasi Ya baik Nanti langkah-langkahnya Saya share ya Bapak Ibu Aduh ini ada Telepon masuk Langkahnya nanti Di share di grup ya Bapak Ibu Ini kita praktek langsung Ya kita praktek langsung Bapak Ibu Ada yang sudah berhasil Bapak Ibu Instalnya Sudah 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 Jalan dulu Atau Nunggu dulu Yang lain Jalan 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 Sambil Ngopi Pak Ini Yang Perlu Bukan Zad Ad Yang Pro Bukan Yang Yang Tadi Yang Kalau yang Pro Nanti Berbayar Kita yang Cari yang Grafik Dulu Oke Tapi Yang Yang Pro Kan Belum Pro Yang Pro Nanti Dika Di Pro Kan Kenapa Kenapa Saya di HP saya Ini Di Di Protagon Jalankan Yang Ini Kita klik Protagon Yang Ini Protagon Akan Berjalan Kurang Lebih Beberapa Oke Disini Ada Video Bapak Ibu Oke Ada yang Sudah Sampai Sini Sudah Pak Oke Kalau Sudah Silahkan Klik Create Videonya Kita Coba Create Video Saya Create Video Saya Klik Yang Create Video Nah Disini Bapak Ibu Di bawah Disitu Ada Tulisan Di bawahnya Yang Party Christmas Party Disitu Bapak Ibu Boleh Memilih Tempatnya Bapak Ibu Boleh Memilih Tempatnya Disini Yang Grafis Banyak Nah Yang Free Itu Bapak Ibu Yang Free Disini Ada Ada Tulisan Free Banyak Ada Di komputer Ada Di ruangan Ada Di Tempat Ini Dan Sebagainya Silahkan Boleh Bapak Ibu Dona Dulu Sedangkan Nanti Yang Berbayar Yang Berbayar Itu Tandanya Ada Gambar Ini Ada Gambar Keranjang Sebetulnya Kalau Bayar Pun Ini Murah Sekali Bapak Ibu Tidak Tidak Sampai Menjual Sawah Jadi Hanya Beberapa Ribu Saja Silahkan Kalau Nanti Ada Uangnya Bapak Ibu Bisa Beli Templatenya Tapi Tapi Kalau Untuk Latihan Bapak Ibu Sebetulnya Yang Gratis Juga Disini Banyak Misalnya Saya Memilih Ini Di Sopa Kita Pilih Yang Sopa Pilih Pilih Sopa Bapak Ibu Ini Kan Oke Oke Menang Layar Nah Ya Nanti Nanti Di Itu Oke Dilanjut Bapak Ibu Lanjut Pak Oke Setelah Kita Milih Backgroundnya Setelah Milih Backgroundnya Kita Buat Animasinya Bapak Ibu Nah Disini Ada No Actor Silahkan Bapak Ibu Klik Actornya Klik Actornya Disitu Ada Click Character Nah Kita Coba Click Character Nih Nah Saya Click Click Character Aduh Ada Oke Nah Disini Ada Karakternya Bapak Ibu Kalau Dilihatkan Ada Untuk Laki-laki Ada Untuk Perempuan Misalnya Kita Mau Membuat Karakternya Yang mana Bapak Ibu Disitu Perempuan Pak Oke Kita Buat Perempuan Kita Coba Perbesar Perempuannya Berarti Saya Klik Gmail Berarti Klik Gmail Ada 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 Pak Kerudung Gak Pak Oke Kita Cari Yang Pak Kerudung Ada Kita Klik Email Nah Disini Bapak Ibu Sebelah Kiri Ada Gambar Kepala Jadi Kepalanya Nanti Bisa Bapak Ibu Ganti-ganti Boleh Lonjong Ini Lonjong Atau Bulat Atau Seperti Apa Pilih Sesuai Dengan Kemauan Bapak Ibu Misalnya Saya Pilih Ini Aja Deh Mana Ya Ini Boleh Nanti Dipilih Bapak Ibu Semua Kita Pilih Ini Misalnya Ini Pilih Yang Di bawah Misalnya Ini Kemudian Rambutnya Bapak Ibu Rambutnya Sebelah Kanan Sebelah Kanan Ini Bapak Ibu Boleh Klik 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 Dipilih Rambutnya Oke Rambutnya Juga Disini Ada Yang Grafisnya Banyak Bapak Ibu Ada Yang Warna Ada Yang Botak Ada Yang Rambutnya Ini Kita Misalnya Rambutnya Gini Rambutnya Gini Kita Pilih Yang Ini Aja Misalnya Pingin Hitam Rambutnya Boleh Hitam Kemudian Disini Ada Kumis Kumis Atau Alis Sebelah Kanan Bapak Ibu Ini Kumis Alis Sebelah Kanannya Boleh Diklik Bapak Ibu Misalnya Pake Kumis Boleh Pake Kumis Atau Nggak Atau Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Pilih Sendiri Disini Atau Karena Perempuan Gak Berkumis Oke Baik Selanjutnya Sekelah Kumis Bapak Ibu Sekelah Kumis Boleh Bapak Ibu Milih Matanya Oke Matanya Sebelah Kanan Nah Ini Matanya Sebelah Kanan Oke Klik Matanya Nah Matanya Disini Ada Yang Berwarna Warna Ada Coklat Biru Dan Sebaginya Boleh Bapak Ibu Disini Sesuai Dengan Keinginan Masing-masing Bapak Ibu Saya yakin Bapak Ibu Lebih jago Dalam Terutama Mendandani Kalau Ibu Saya yakin Lebih jago Dari Bapak Bapak Mendandani Misalnya Ini Kasih Ini Apa namanya Kita kasih Kemudian Kasih Ini Pokoknya Carilah Bapak Ibu Nanti Sesuaikan Kemudian Nanti Bibirnya Seperti Apa Bisa Di Inilah Oke Oke Nah Selanjutnya Boleh Sebelah Kanan Setelah Pilih Matanya Dan Sebagainya Alisnya Boleh Bapak Ibu Pilih Kacamatanya Pilih Kacamatanya Oke Pilih Kacamata Bapak Ibu Boleh Pekat kacamata Disini Boleh Ini ya Tergantung Ya Oke Misalnya Disini ada yang Berbayar Ada yang Pri Banyak ya Bapak Ibu Nah Tadi Pengen Berkerudung Pengen Berkerudung Itu Di Kacamata Ngambilnya Disini Kerudung Misalnya Pakai kerudung Nah Pakai kerudung Kemudian Ya Ininya Nanti Bapak Ibu Boleh Ganti-ganti Lagi ya Warna kulitnya Misalnya Warna kulitnya Pengen Agak putih Oke Kemudian Nanti bisa Diganti-gantilah Bapak Ibu ya Kemudian Setelah kerudungnya Dapat Tinggal Bapak Ibu Cari Bajunya Pakai Jangan sampai Ya Ya Halo Maaf Yang kerudung Kok saya jadi Di lehernya aja ya Supaya bisa ke atas Gimana Ya Itu di Ini Di pengaturan Di tanda kacamata Di belah bawah Oke Nanti Nanti bisa Bapak Ibu Lihat sendiri ya Bisa dilanjut Bapak Ibu Ya lanjut Oke Setelah kerudung Kita pilih Bajunya Supaya Karakternya Jangan sampai Nanti Saya Nggak Kerudung Tapi Di mana Tadi Pak maaf Kerudungnya Tadi Di mana Terus Tanda Kacamata Diklik Tanda Kacamata Sudah Adanya Topi Oh iya Sudah Benar Benar Kebawang Ya oke Setelah Kerudung Tanda Kacamata Bapak Ibu Boleh Selanjutnya Kita pilih Bajunya Bajunya Paling Kanan Oke Bajunya Kita pilih Baju Ini Ada Warna Hitam Atau Warna Hitam Kita pilih Aja Pilih Aja Supaya Misalnya Mau Warna Hitam Warna Merah Atau Mau Ini Boleh Lihat Ini Kita Putar Putar Bisa Katernya Putar Putar Dengan Tangannya Bapak Ibu Ya Putar Ininya Ini Berlampakan Dari Arah Samping Oke Nah Nanti Itu Berarti Ekspresinya Bapak Ibu Disini Ada Gambar Ada Gambar Apa Ada Karakter Gambar Sebelah Tanan Itu Seperti Gambar Apa Namanya Halilintah Bapak Ibu Misalnya Bisa Ini Misalnya Dia Sedang Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Sedang Tanda Ada yang Sedang Head Sakit Kepala Biar Megang Kepala Bisa Bapak Ibu Disini Lihat Aja Ada Ininya Banyak Misalnya Sedang Kumpu Boleh Bumpu Atau Misalnya Sedang Sedang Duduk Terima kasih Sedang Duduk Berpikir Ini Thinking Atau Mengucapkan Terima kasih Thank you Nah Ini Bapak Ibu Ini Kita Putar Oke Baik Bapak Ibu Kalau Sudah Kalau Sudah Punya Karakter Seperti Ini Bapak Ibu Tinggal Kembali Bapak Ibu Tinggal Kembali Ke Kiri Atas Kiri Atas Yang Tanda Itu Klik Yang Tanda Tanah Kiri Atas Oke Nah Oke Klik Kiri Atas Ini Dimasukkan Ketempat Yang Tadi Oke Ini Tergantung Kecepatan HP Nah Karakternya Bapak Ibu Sudah Muncul Disitu Sudah Muncul Disini Namanya Misalnya Erika Atau Namanya Siapa Aja Misalnya Sudah Sudah Muncul Pak Ya Kita Riname Bapak Ibu Disitu Ada Tanda Titik Tiga Kita Riname Misalnya Namanya Siapa Ya Dewi Dewi Misalnya Dewi Dewi Nah Misalnya Namanya Dewi Dewi Atau Dewi Lah Atau Nama Siapa Aja Pokoknya Bapak Ibu Boleh Riname Namanya Sesuai Kebutuhan Bapak Ibu Misalnya Bisa Fatima Bisa Muslimah Bisa Misalnya Berbah Inggris Boleh Sesuai Dengan Nama Yang Diinginkan Bapak Ibu Baik Setelah Bapak Ibu Karakternya Setelah Dibakat Bapak Ibu Tinggal Klik Yang Karakter Tersebut Kita Klik Misalnya Dewi Dewi Ini Oke Nah Disitu Kan Kelihatan Bapak Ibu Dewi Dewinya Dia Duduk Di Sebelah Kanan Sebelah Situ Kan Oke Nah Dia Boleh Sendiri Bapak Ibu Boleh Juga Cari Temannya Ini Kita Coba Sendiri Dulu Nah Mau Sendiri Mau berdua Bapak Ibu Kira-kira Berdua Pak Boleh Yang sederhana Aja Dulu Pak Oke Boleh Kita Sederhana Dulu Aja Sendiri Dulu Aja Sendiri Oke Nah Setelah Sendiri Bapak Ibu Di layar Di sini Ada Tanda Apa Namanya Tanda Tanda Bicaranya Yang Saya Gerak Kerakan Kelihatan Bapak Ibu Kelihatan Pak Kelihatan Oke Tanda Bicara Silahkan Klik Tanda Bicaranya Di sini Apa Ya Tanda Apa Kalau Dalam Kartun Itu Kalau Dalam Kumi Itu Ada Tanda Bacaannya Silahkan Klik Tanda Ini Bapak Ibu Misalnya Setelah Diklik Kita Pilih Aktornya Misalnya Tadi Dewi Nah Di sini Ada Sebelah Kanan Bapak Ibu Sebelah Kanan Tanda Rekam Kita Rekam Suaranya Kita Rekam Suaranya Kita Rekam Sini Nah Sini Kita Tanda Merah Bapak Ibu Klik Tanda Merah Assalamualaikum Oke Karena Saya Sedang Menggunakan Zoom Tidak Bisa Ini Oke Karena Suaranya Ini Dipakai Untuk Ngeduk Baik Bapak Ibu Di sini Tanda Merah Nanti Silahkan Diisi Suara Oleh Bapak Ibu Semuanya Kalau Perempuan Diisi Perempuan Kalau Laki Laki Ya Diselesaikan Diisi Dengan Laki Laki Nanti Kalau Itu Suaranya Bisa Diedit Jadi Yang Pertama Yang Merah Itu Klik Yang Merah Bapak Ibu Ini Klik Merah Setelah Klik Merah Di sini Lakukan Perekaman Assalamualaikum Misalnya Ya Gitu Setelah Itu Klik Merah Kemudian Cek Dulu Yang Sebelah Kiri Nih Oke Kalau Misalnya Sudah Oke Bapak Ibu Tinggal Klik Tanda Yang Sebelah Kanan Klik Tanda Yang Sebelah Kanan Nah Berarti Dewi Dewi Ini Sudah Bersuara Jadi Kalau Mas Minta Diputar Ini Kita Putarkan Nah Itu Berarti Sudah Dia Bersuara Suaranya Apa Assalamualaikum Nah Saya Klik Putarkan Sebelah Kiri Atas Bapak Ibu Itu Sudah Bersuara Suaranya Assalamualaikum Gimana Gerakannya Bapak Ibu Untuk Gerakannya Untuk Gerakannya Nah Disini Di Sebelah Kanan Dewi-Dewi Ada Icon Tulisan Netral Bapak Ibu Kalau Netral Berarti Posisi Dewi-Dewi Itu Dia Tanpa Ada Ekspresi Apa-apa Jadi Supaya Dia Misalnya Bergerak Tangannya Klik Yang Netralnya Nah Disini Ekspresinya Banyak Sekali Bapak Ibu Ada Sedang Sedih Ada Sedang Bahagia Ada Sedang Apa Apa Namanya Banyak Misalnya Dia Sedang Thank you Misalnya Ucapkan Ini Nah Contohnya Seperti Ini Assalamualaikum Nah Dia Gerakannya Seperti Itu Nanti Ucapannya Apa yang Tadi rekam Itu Bapak Ibu Baik Sampai Sini Bisa Diikutin Bapak Ibu Bisa Pak Bisa Pak Bisa Oke Bisa Bisa Pak Baik Terima Kasih Kalau Sudah Berhasil Misalnya Buat Video Seperti Itu Kita Coba Download Nah Downloadnya Ada Di Pojok Kanan Atas Downloadnya Bapak Ibu Ada Di Pojok Kanan Atas Sebelah Mana Pak Pojok Kanan Atas Untuk Downloadnya Nih 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 Disini Kelihatan Nggak Ya Oke Tanda Segitiga Di Atas Itu Bapak Ibu Ya Ada Kelihatan Kalau Ada Bapak Ibu Ini Nanti Ada Render Video Ada Render Video Setelah Itu Kita Render Video Boleh Tanpa Subsidial Atau Dengan Subtitle Kita Klik Yang Tanpa Subtitle Bapak Ibu Oke Kita Download Kalau Diklik Dengan Subtitle Bisa Pak Ya Bisa Bisa Oke Saya Ini Kita Coba Kirimkan Ke Grup Telegram Sederhana Ini Oke Saya Coba Kirimkan Ke Telegram Hasilnya Telegram Disini Telegram Ini Video Sederhana Kita Coba Putarkan Dulu Yang Di Telegram Oke 90% Nah 100% Nanti Dikirim Tes Diarahkan Ke Link Youtube Jadi Nanti Peserta Juga Ketika Buat Nanti Yang Dikirim Kade Nanti Ini Setelah Ini Dicoba Dikirim Ke Youtube Jadi Nanti Peserta Tugasnya Itu Hanya Mengirim Link Youtube Aja Kalau Serta Video Nanti Kita Talk Di Grup Waalaikumsalam Nah Itu Udah Yang Berhasil Ya Bapak Ibu Ya Oke Baik Kirain Mute Ade Iya Yang Bisa Membuka Link Yang Kita Download Tadi Harus Punya Aplikasi Protagon Ya Enggak Gimana 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 Yang Yang Bisa Buka Link Itu Yang Bisa Melihat Video Hasil Download Yang Tadi Itu Harus Punya Aplikasi Protagon Baru Bisa Buka Iya Karena Protagon Bapak Ibu Itu Berbasis Android Bisa Di HP Maupun Di Laptop Bapak Ibu Kalau Di Laptop Kayaknya Saya Pernah Coba Cuman Hasilnya Belum Maksimal Kayaknya Kalau Di Laptop Kalau Yang Saya Download Tapi Kalau Misalnya Di HP Bisa Lebih Maksimal Kalau Yang Saya Buat Nanti Bapak Ibu Setelah Videonya Berhasil Bisa Diedit Bisa Menggunakan Movie Maker Bisa Menggunakan Aplikasi Yang Lain Atau Video Itu Pun Sebetulnya Udah Jadi Bapak Ibu Tinggal Oleh Saja Sedikit Sudah Ini Pak Adek Tadi Masuk Pertanyaan Bapak Tadi Ketika Video Yang Sudah Pak Adek Kirim Ke Grup Telegram Apakah Memukanya Harus Terinstall Plotagon Di Handphone Gitu Maksudnya Maksudnya Karena Sudah Terkirin Videonya Silahkan Pak Adek Jawab Kalau Misalnya Videonya Sudah Jadi Bapak Ibu Gak Usah Plotagon Lagi Itu Maksudnya Gitu Cuman Untuk Pembuatan Awal Dia Harus Pake Plotagon Ketika Udah Jadi Video Bapak Ibu Bisa Dibuka Dimana Saja Itu Maksudnya Ya Gitu Tadi Maksud Plotagon Oh Ya Gak 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 Ijin Bertanya Pak Ini Apa Saya Baru Sampai Selesai Berpakaian Ini Pak Ketinggalan Tadi Karena Salah Pencet Jadi Baliknya Lama Baru Selesai Berpakaian Terus Mau Rekaman Gimana Cara Maaf Oke Kita Ulang Lagi Pak Gimana Gimana Izin Menjawab Tadi Bapak Kan Setelah Rendering Videonya Harusnya Save file Dulu Pak Jadi Pindahnya Ke Galeri Kita Setelah Kita Boleh Sharing Ke Anak Anak Bapak Langsung Kirim Ke Telegram Artinya Bapak Kirim Link Untuk Invite Teman-teman Ke Telegram Ke Plotagon Pak Harusnya Tadi Save file Supaya Bisa Ke Galeri Tadi Saya Coba Ke Bapak Ke Telegram Jadinya 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 Invite Teman Buat Download Plotagon Tapi Terus Saya Ubah Lagi Jadi Save file Dan Dia Masuk Ke Dalam Galeri Saya Gitu Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Jawabannya Itu tergantung Nanti Bapak Ibu Semuanya Tergantung Kebutuhan Karena Kebetulan Pesertanya Di Telegram Saya Langsung Ke Telegram Tapi Ya betul Kalau misalnya Disimpan dulu Berupa Video Itu bisa Dibuka Dimana Saja Baik Di WA Di Telegram Maupun Di Apa Namanya Aplikasi Yang Lainnya Terima Kasih Masukannya Yang Luar Biasa Karena Tadi Saya Langsung Bunuh Ke Telegram Tidak Dijelaskan Dulu Bisa Dimana Aja Baik Bapak Ibu Untuk Save Video Ini Terima Kasih Masukannya Bisa Disimpan Dimana Saja Bapak Cara Menyimpannya Bagaimana Bapak Kenapa Cara Menyimpannya Bagaimana Bapak Tolong Dipraktekan Kita Ulang Lagi Kita Ulang Lagi Oke Nih Kita Render Lagi Sebelah Kanan Atas Pojok Kanan Atas Ada Tanda Panah Oke Kita Render Render Oke Kita Klik Yang Tanpa Subtitle Oke Ini Video Yang Tadi Sudah Dibuat Yang Sederhana Bapak Ibu Oke Tadi Saya Terlalu Cepat Mungkin Jelaskan Simpan Videonya Mah 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 Nanya Set Kalau Untuk Kasih Suara Tadi Di Mana Kliknya Oke Bentar Ya Saya Ini Dulu Yang Nyimpan Nah Bapak Ibu Ini Untuk Menyimpannya Bapak Ibu Boleh Langsung Ke WA Boleh Langsung Ke Telegram Boleh Langsung Ke Youtube Boleh Langsung Ke Google Drive Atau Boleh Langsung Ke Epi Dan Sebagainya Nah Sebaiknya Ini Disimpan Dulu Di Galeri Betul Tadi Kata Siapa Supaya Nanti Kalau Disimpan Di Galeri Bapak Ibu Berupa Video Videonya Tersebut Bisa Dishare Kemana Mana Sebetulnya Kalau Langsung Kita Ke WhatsApp Pun Itu Berupa Video Jadi Kalau Yang Sudah Saya Lakukan Itu Nggak Usah Nggak Usah Dia Nginstal Plot Agon Dia Udah Bisa Mutar Bapak Ibu Cuman Sebaiknya Cuman Sebaiknya Supaya Berupa Video Dulu Silahkan Disimpan Dulu Di Galeri Disitu Ada Tab Galeri Bapak Ibu Nih Ini Simpan Ke Galeri Jadi Videonya Nanti Berupa Galeri Ketika Udah Diga Bisa Dishare Ke WhatsApp Ke Telegram Atau Ke Youtube Langsung Atau Google Grab Itu Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Bapak Ibu Baik Sampai Sini Bisa Diikutin Bapak Ibu Atau Nanti Bapak Ibu Ada Yang Lebih Mahir Lagi Nanti Bisa Disharing Lagi Dengan Saya Cuman Yang Sering Saya Lakukan Itu Nona Sayang Jangan Lagi Gitu Beb Ya Bisa Pak Dan Video Ini Kan Direkam Pak Ya Jadi Saya Pikir Kalau Ada Materinya Yang Tertinggal Kita Bisa Terulang Videonya Kembali Ya Oke Tidak Dibantu Diarahkan Yang Keli Jangan Lagi Gitu Beb Halo Bu Suni Dimatikan Bu Suni Dibantu Yang Baik Kita Lanjut Bapak Ibu Ya Rekamannya Ada Di Youtube Bapak Ibu Ya Maaf Pak Kalau Selain Dari Android Bisa Kita Buat Aplikasi Selain Dari Android Kalau Saya Kalau Selain Android Pernah Dulu Coba Selain Di Android Itu Belum Ini Ada Android Satu lagi Itu Apa Dari iPhone Bisa Pak Iya Dari iPhone Dari App Store Ada Pak Mungkin Mungkin Bisa Bisa Berbagi Nanti Dari Guru Yang Lain Kalau Saya Selama Ini Menggunakan HP Android Berarti Dari Laptop Mungkin Mungkin Nanti Nanti Bisa Bisa Pake Laptop Karena Pernah Saya Pak Nginstal Pake Laptop Cuman Tampilannya Itu Agak Nyaman Di HP Untuk Pembuatan Ini Karena Untuk Merekam Dan Sebagainya Kalau Saya Lebih Nyaman Di HP Kalau Dilever Boleh Boleh Saja Coba Pak Adek Mungkin Kalau Pake Laptop Bisa Dijelas Cina Pake Web Atau Install Aplikasinya Langsung Ke Web Buka Protagon Langsung Disitu Install Aja Install Jadi Di Install Dulu Jadi Mungkin Pak Adek Bisa Dijelas Dulu Yang Kalau Misal Pake Laptop Ya Untuk Artinya Kalau Dilever Bisa Dioperasikan Laptop Gitu Maksudnya Pak Bisa Dioperasikan Di Laptop Bisa Cuma Saya Pernah Mencoba Sekali Waktu Itu Cuma Tidak Terlalu Didalami Di Laptop Hanya Beberap Hanya Satu Atau Dua Video Bapak Ibu Di Laptop Cuma Lebihnya Saya Lebih Nyaman Di HP Jadi Pengalaman Saya Untuk Penggunaan Plotagon Di Laptop Tidak Terlalu Jauh Mungkin Bapak Ibu Sendiri Nanti Bisa Mencoba Yang Jelas Saya Pernah Mencoba Di Laptop Itu Bisa Berhasil Buat Video Cuma Tanya Agak Agak Nyaman Di HP Menurut Saya Nanti Mungkin Bapak Ibu Mencoba Di Laptop Dan Bisa Bagi Ke Yang Lain Bapak Boleh Tanya Pak Assalamualaikum Ya Silahkan Salam Pak Adek Kalau Sudah Membuat Proyek Terus Ingin Keluar Dari Aplikasinya Bagaimana Pak Ini kok saya Kesulitan untuk keluar ya Untuk Keluarnya Bapak Ibu Bisa Langsung Ini Kalau Di Saya Di HP Saya Ini Keluar Keluar Gini Aja Ini Protagon Ini Kita Keatasin Aja Gini Klik Nah Ini Sudah Keluar Di Home Halo Bapak Ibu Boleh Bertanya Pak Cukup Di Scroll Ke Atas Saja Iya Pak Ibu Ketika Membuat Proyek Diusahakan Proyeknya Sudah Sudah Beres Dulu Sebab Kalau Keluar Nanti Kita Masuk Lagi Lagi Lumayan Berapa Menit Ke 100% Karena Protagon Itu Agak Berat Juga Agak Berat Kalau Seandainya Agak Lumot Pak Ade Iya Ini Kan Tinggal 8 Menit Lagi Waktu Pemlaparan Cepat Diarahkan Proyeknya Tadi Dikirimkan Selimut Orang Tua Oke Baik Ya Baik Bapak Ibu Untuk Proyeknya Nanti Bapak Ibu Semuanya Untuk Mendapatkan Teripikat Cuman Hanya Membuat Video Sederhana Aja Seperti Tadi Yang Saya Buat Itu Videonya Bapak Ibu Nanti Boleh Disimpan Di Google Drive Atau Boleh Simpan Di Youtube Masing-masing Sehingga Yang Dikirim Adalah Link Google Drive Atau Youtube Masing-masing Bapak Ibu Sehingga Tidak Memenuhi Memori Maksud saya Bapak Arahkan Proyek Tadi Caranya Mengirimkan Ke link Youtube Kemudian Nanti Cara Mengambil Link Youtube Itu Kemudian Ngirim Ke Street Street Padahal Mungkin Ada Peserta Yang Tidak Paham Atau Kurang Paham Oke Baik Bapak Ibu Sampai Sini Membuat Video Sederhana Bisa Kan Bisa Pak Tapi Ada Pertanyaan Bisa Pak Ya Mungkin Ada Berapa Persen Yang Belum Berhasil Bapak Ibu Setelah Videonya Berhasil Dibuat Bapak Ibu Nanti Boleh Bapak Ibu Upload Ke Youtube Nah Sini Youtube Ya Boleh Nanya Pak Ya Kenapa Kalau Itu tadi Exportnya Kan Ada Yang With Subtitle Dan Ada Yang Without Subtitle Itu Apa Bedanya Pak Ya Kalau Apa Namanya Nanti Ada Suara 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 Teg Dari Dari Bawa Dan Dan Nanti Bisa Dicoba Sendirilah Bapak Ibu Untuk Lebih Jelas Nanti Saya Jelaskan Di Grup Telegram Dan Nanti Perbedanya Nanti Bisa Bapak Ibu Lihat Sendiri Tapi Untuk Kali Ini Kita Buat Yang Dari Without Export Ya Pak Ya Terima kasih Pak Nah Bapak Ibu Setelah Nanti Videonya Jadi Nanti Bapak Ibu Tinggal Upload Ke Youtube Sekaranya Kan Bapak Ibu Bapak Ibu Bikin Aku Youtube Wah Kenapa Kalau Lanjut 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 Nah Caranya Bapak Ibu Kalau Misalnya Di HP Nih Cara Mengupload Ke Youtube Oke Bisa Dilanjut Bapak Ibu Langkah Pertama Kalau Misalnya Bapak Ibu Sudah Punya Akun Youtube Itu Di Tengah Tengah Di Sini Ada Tanda Plus Kita Klik Tanda Plus Oke Disini Ada Upload Video Ada Live Streaming Ada Buat Postingan Bapak Ibu Pilih Yang Upload Video Mungkin Saya Yakin Hampir Udah Banyak Sudah Bisa Upload Ke Youtube Ini Tadi Ini Ya Tinggal Pilih Videonya Bapak Ibu Itulah Anggap Pertama Setelah Dipilih Nanti Setelah Dipilih Videonya Oke Setelah Dipilih Videonya Bapak Ibu Nanti Tunggu Berapa Detik Berapa Saat Nanti Cara Nirimkan Kalau Misalnya Sudah Jadi Videonya Di Youtube Bapak Ibu Disini Ada Tanda Tiga Bapak Ibu Tanda Tiga Tanda Tiga Atau Tanda Titik Tiga Klik Tanda Titik Tiga Disini Ada Bagikan Bapak Ibu Ada Bagikan Bagikan Klik Bagikan Nah Boleh Salin Dulu Ke Taling Link Bapak Ibu Boleh Salin Link Boleh Langsung Ke WA Atau Boleh Ke Telegram Saya Kirim Talin Kirimkan Ke Telegram Misalnya Kita Buka Telegram Telegram Ini Pembuatan Video Saya Kirimkan Telegram Oke Nah Bapak Ibu Jadi Tugasnya Yang Dikirim Itu Nanti Bapak Ibu Link Linknya Saja Nah Linknya Saja Itu Yang Dikirim Bapak Ibu Sehingga Nanti Memudahkan Panitia Untuk Penilaian Ininya Sederhana Aja Bapak Ibu Sederhana Nanti Pengembangannya Bisa Dikembangkan Oleh Bapak Ibu Sendiri Pengembangannya Oke Sampai Sini Kira-kira Bapak Ibu Berhubung Waktunya Terbatas Nanti Bisa Tanya Jawab Bisa Sharing Betul Ibu Mungkin Bapak Ibu Juga Disini Ada Yang Lebih Mahir Membuat Video Dari Ini Jadi Silahkan Dikembangkan Masing Bapak Ibu Ini Salah Satu Video Yang Sudah Saya Kembangkan Masih Apa Namanya Silah Sini Ece Ece Ya Masih Video Ece Ece Mungkin Bapak Ibu Bisa Lebih Mahir Lagi Dari Yang Ini Nanti Bisa Dikomunikasikan Dengan Kanpa Bisa Dikomunikasi Dikan Aplikasi Aplikasi Yang Lain Sehingga Nanti Lebih Mantap Lagi Ya Mungkin Ini Ustaz Yang Yang Sementara Yang Bisa Saya Paparkan Selanjutnya Kita Kembalikan Dulu Ke MC Barangkali Waktunya Udah Buat Matri Yang Lain Terima kasih Buat Pak Ade Yang Menyampaikan Matri Membuat Video Dengan Plotagon Ya Menurut Saya Luar Biasa Karena Ada Ada Langsung Karakter Orangnya Dengan Gerakannya Jadi Dengan Gerakan Tangannya Yang Luar Biasa Dan Saya Yakin Bapak Ibu Guru Semuanya Jangan Khawatir Tadi Rekaman Demo Yang Dibuat Pak Adik Tadi Bapak Ibu Bisa Membuka Youtube Nanti Di TV IG Sumatera Utara Nanti Rekaman Kita Hari Ini Ada Di IG Eh Maaf Di TV IG Sumatera Utara Nanti Bapak Ibu Bisa Lagi Atau Mengunjungi Channelnya Pak Adik Mungkin Disitu Ada Buat Tutorial Nggak Pak Adik Di Channel Youtube Ya Nanti Buatkan Saya Buatkan Nanti Tutorial Nanti Membuatkan Tutorial Dan Di Channel Youtube Nanti Kalau Misalnya Masih Ada Yang Lupa Bagaimana Teri Mengupload Atau Apa Merekam Nanti Pak Adik Buat Dan Bapak Ibu Bisa Melihat Di Youtube Pak Adik Drahman Ingat Ya Pak Adik Rahmat Dan Hasil Rekaman Hari Ini Kita Nanti Akan Upload Di TV IG Sumatera Utara Demikian Bapak Ibu Karena Waktu Kita Sudah Tutorial Nanti Bapak Bapak Ibu Tanya Jawab Nanti Ada Yang Tanya Jawab Oke Ini Yang Tanya Kepribat Suni Bapak Ibu Ada Yang Mau Bertanya Silahkan Chat Di Grup Nya Kirim Cater Pak Pak Surianto Pak Boleh Dibuka Cet Bapak So Teng Ngirim Privat Masuknya Cet Dimana Ngirim Gak Cet Bapak Bapak Boleh Pertanya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ijin Pertanya Bapak Waalaikumsalam Terima kasih Siapa Namanya Ada Dua Dengan Bu Hari Haryati Ningsi Pak Hari Haryati Ningsi Ada Ada Dua Pertanyaan Dari Saya Pak Yang Pertama Aplikasi Plotagon Yang Free Itu Hanya Bisa Digunakan Maksimal Berapa Hari Ya Pak Kemudian Yang Kedua Durasi Maksimal Video Yang Kita Buat Namanya Haryat Haryati 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 Ningsi Bapak Lanjut Saya ulangi Lagi Pak Pertanyaan Yang Pertama Plotagon Yang Free Itu Hanya Bisa Digunakan Maksimal Berapa Hari Aplikasinya Maksudnya Pak Kemudian Yang Kedua Durasi Maksimal Video Yang Bisa Dibuat Dengan Aplikasi Plotagon Itu Berapa Menit Terima Kasih Oke Pak Tadi langsung Dijawab Ya oke Terima Kasih Pertanyaannya Sangat Luar Bisa Dari Ibu Siapa Bu Haryati Ningsi Untuk Plotagon Bapak Ibu Plotagon Ini Setelah Bapak Ibu Plotagon Selamanya Selama Itu Belum Dihapus Jadi Kalau Yang Free Itu Cuman Berbedanya Kayak Kayakan Kanpa Ada Kanpa Biasa Ada Kanpa Pro Kalau Misalnya Kanpa Pro Kan Ada Lebih Lebihnya Dikit Kalau Yang Free Misalnya Ada Template Template Yang Lain Kita Berbayar Kalaupun Berbayar Pun Hanya 9000 Kalau Salah Bapak Ibu Tidak Terlalu Mahal Berapa Template 9000 Itu Perbulan Jadi Kalau Ada Uang Tinggal Kalau Mau Beli Template Silahkan Beli Tetapi Kalau Bapak Memaksimalkan Yang Free Itu Juga Yang Free Kalau Dimaksimalkan Maksimal Saya Menggunakan Yang Free Membuat Video Video Yang Free Itu Di Youtube Cuman Untuk Yang Pro Itu Ketika Kita Baru Install Diberikan Waktu Biasanya 3 Hari Boleh Menggunakan Semuanya Bagi Yang Baru Menginstall Yang Baru Menginstall Diberikan Kelebihan 3 Hari Menggunakan Template Template Yang Ada Disitu Jika Bapak Ibu Semuanya Baru Menginstall Setelah Kita 3 Hari Bapak Ibu Template Templatenya Hanya Yang Free Saja Yang Dikasih Akses Sedangkan Yang Berbayar Itu Tinggal Kita Lakukan Pembayaran Ke Google Cuman Sekitar 9000 Kalau Tidak Selalu Mahal Kalau Misalnya Ada Uangnya Tapi Kalau Misalnya Bapak Ibu Tidak Ada Uangnya Bisa Maksimalkan Yang Free Bapak Ibu Dan Itu Nanti Bisa Diganti Juga Layarnya Bisa Direndor Core Kemudian Cinema Master Kemudian Aplikasi Yang Lain Bisa Diganti Bapak Ibu Kemudian Berapa Direkti Maksimal Video Nah Yang Selama Ini Saya Sering Ini Di Download Videonya Itu Tergantung Keguat Kecuatan HP Bapak Ibu Semuanya Kalau Misalnya Kekuatan Semuanya RAM Besar Kemudian Memorinya Besar Itu Setengah Tahuan Saya Selama Ini Itu Tidak Ada Batasannya Jadi Cuman Sebaiknya Bapak Ibu Semakin Videonya Besar Itu Nanti Semakin Lama Ngerendernya Jadi Sebaiknya Ya Sedikit Sedikit Videonya Render Render Baru Download Daripada Nanti Langsung Video Besar Kemudian Dirender Oleh Bapak Ibu Itu Akan Memakan Waktu Beberapa Lama Jadi Lumayan Lama Jadi Saya Sarankan Videonya Sesuai Kebutuhan Setelah Dibuat Download Buat Download Simpan Simpan Nanti Digabungkan Bapak Ibu Jadi Itu Mungkin Saran Saya Bisa Menjawab Pertanyaannya Terima kasih Pak Adik Kita Bacakan Pertanyaan Yang ada Di chat room Zoom ini Pertama Tanya Pak Adik Kalau merekam Suara Bisa diganti Dengan suara Karakter Lain Tidak Jadi Setelah Direkam Tidak Terlihat Suara Kita Yang Asli Atau Filter Suara Bisa Langkah Pertama Bisa Menggunakan Aplikasi Yang Lain Jadi Saya Itu Menggunakan Video Saya Yang Itu Di Share Misalnya Video Video Pengajaran Di Share Itu Ada Orang Lain Itu Langkah Pertama Rekam Dulu Suaranya Kemudian Suara Kita Nanti Kita Suaranya Diganti Itu Menggunakan Bisa Menggunakan Maker Atau Aplikasi Yang Lainnya Oke Nanti Pada Waktu Kita Praktik Cara Mengganti Suara Dengan Aplikasi Yang Lainnya Bapak Ibu Kita Ganti Oke Pak Adik Halo Kita Lanjutkan Tadi Mungkin Ini Beberapa Pertanyaan Dicat Om Cara Ganti Background Bagaimana Ya Pak Mungkin Itu Nanti Bisa Jelaskan Di Tutorial Ya Kayaknya Ya Oke Karena Nanti Kalau Diulang Lagi Memakan Waktu Baru Cara Nambah Subtitle Di Video Cara Background Di Tutorial Yang Pak Adik Buat Aja Ya Satu Dari Youtube Suryanto Pak Satu Pak Ya Halo Kita Lanjutkan Pertanyaan Di Sini Halo Bu Suni Dari Youtube Kalau Krater Anak Anak Apakah Ada Di Plotagon Ini Halo Pak Adik Dengan Tadi Pertanyaannya Apakah Karakter Anak Anak Ada Di Plotagon Halo Pak Adik Ada Karakternya Ada Karakter Plotagon Diganti Di Wajahnya Sebelah Wajahnya Itu Ada Wajah Anak Anak Itu Mungkin Yang Adanya Lanjut Ini Pak Adik Bagaimana Cara Membuat Animasi Bergerak Atau Berjalan Atau Melambai Dan Sebagainya Itu Tentu Tambahan Tadi Yang Diberikan Ada Di Yang Tadi Awal Tergantung Yang Diberikan Oleh Pembuat Halo Waalaikum Salam Di Pembuatan Awal Itu Ada Gambar Oke Oke Saya Coba Coba Nanti Coba Bu Suni Mungkin Yang Lainnya Di Di Halo Pak Adik Suaranya Masih Macet Macet Halo Pak Adik Pade Dengar Suara Saya Suaranya Macet Macet Terdengar Saya Bapak Ibu Menambah Mengatur Mengaturnya Disitu Jadi Ini Bisa Tangan Tangannya Bisa Bisa Diatur Sendiri Bapak Ibu Gerakan Gerakannya Halo Pak Adik Apakah Suara Saya Yang Macet Atau Dari Suara Pak Adik Suara Pak Adik Pak Jaringan Halo Pak Adik Suara Dari Pak Adik Saya Simpulkan Karena Waktu Kita Sudah Mepet Mau Jam 11 Masih Ada Satu Materi Lagi Disini Ada Pertanyaan Penutup Saya Lihat Adakah Tutorial Lengkap Tentang Notagon Karena Jadi Materinya Eh Tadi Materinya Sangat Sedikit Kalau Boleh Usul Untuk Pelatihan Selanjutnya Jangan Terburuk Seperti Ini Beri Ruang Waktu Yang Luasa Sehingga Penyampaian Nya Bisa Maksimal Mungkin Bisa Tiga Jam Jadi Mungkin Solusinya Pak Adik Nanti Buat Tutorial Halo Pak Adik Dengar Suara Saya Nanti Tutorial Nya Kita Kirim Pak Drup Pak Suryanto Halo Pade Kita Pelatihan Patagon Bapak Ibu Itu Halo Bapak Biasanya Halo Pade Pelatihan Patagon Itu Membulukan Waktu Tiga Hari Bapak Ibu Ya Silahkan Pade Agak Pelan-pelan Dikit Suaranya Putus-putus Kadang Halo Pade Masih Macet Video Untuk Satu hari Jadi Satu hari Untuk Awal Satu hari Untuk Membuatannya Kemudian Satu hari Untuk Lebih Mematangkan Karena Sama-sama Belajar Bapak Ibu Sampai Hari Ini Pun Saya Sampai Masih Belajar Untuk Mengembangkan Patagon Karena Kemarin Sempat Tertunda Pembuatan Video-video Yang Lainnya Karena Kebetulan Mungkin Kebetulan Banyak Tugas Juga KM Turikulum Atau Akademik Jadi Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Lebih Banyak Lagi Tutorial Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Nanti Tutorial Oleh Pak Adik Tutorial Nanti Tutorial Ketel Telegram Dan Juga Akan Di Di Youtube N Pade Jadi Bapak Ibu Bagi Yang Masuk Nanti Terambat Atau Yang Ketinggalan Atau Karena Jaringan Atau Segala Sesuatu Biar Kita Tidak Mengulang Dan Menghemat Waktu Nanti Akan Dibuat Tutorial Lagi Sama Pak Adik Dan Tutorial Itu Akan Dikirim Ke Grup Telegram Dan Akan Di Upload Di Youtube Nya Pak Adik Jadi Bapak Ibu Tinggal Memilih Mau Ke Youtube Semuanya Dikirim Ke Telegram PPT Dan Ininya Semua PPT Dan Tutorial Kita Kirim Di Link Telegram Semuanya Ya Bu Oke Bapak Ibu Karena Waktu Kita Sudah Habis Untuk Sesi Membuat Video Pembelajaran Menggunakan Plotakon Kami Ucapkan Terima Kasih Pak Adik Yang Luar Biasa Bagaimana Protagon Itu Sementara Pak Adik Belajarnya Tiga Hari Tadi Kita Diajari Hanya Satu Jam Berarti Bapak Ibu Yang Luar Biasa Yang Sudah Bisa Membuat Video Dan Tadi Saya Lihat Ada Yang Sudah Mengirim Di Grup Hasil Kreasinya Yang Sederhana Saya Ucapkan Selamat Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Berhasil Baiklah Bapak Ibu Kita Akan Masuk Ke Materi Yang Kedua Yaitu Membuat Video Pembelajaran Menggunakan Panfa Saya Panggil Kembali Pak Edy Halo Pak Edy Apa Mendengar Suara Saya Halo Pak Sudah Entah Gimana Jaringannya Sudah Oke Saya Coba Di Samping Wifi Langsung Ini Oke Kalau Wifi Hotspot Handphone Kita Yang Pake Kota Igi Sumut Ada Yang Dari Telekomsel Sosyati Oh iya Pak Belum Saya Pake Itu Makanya Untuk Online Masih Aman Kalau Kalau Kek Wifi Sekolah Saya Memang Kendalanya Sering Kayak Gitu Tadi Kan Awal Saya Pake Wifi Terus Putus Handphone Jadi Bersyukur Berterima Kasih Kepada Igi Sumut Yang Sudah Memfasilitasi Anggotanya Untuk Mendaftar Kuota Telekomsel Sosyati 100 Ribu Dapat 50 Giga Jadi Kalau Ada Cara Masih Aman Bagi Saya Dan Juga Untuk Guru Yang Mengajar Sekolah Baik Bapak Ibu Tidak Berpanjang Kalam Kami Persilahkan Kepada P.E.D. Untuk Menyampaikan Materi Membuat Pilih Pembelajaran Dengan Menggunakan Kanfa Silahkan P.E.D. Oke Bapak Ibu Terima Kasih Pak Suryanto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Memaaf Tadi Bapak Ibu Saya Share screen Kembali Bapak Ibu Nah Disini Kita Mulai Langsung Sudah Sudah Terlihat Google Sudah Sudah Google Baik Kita Ketikan Di Google Kanfa Boleh Ini Seperti Ini Kemudian Kita Enter Kita Akan Menuju Ke Halaman Kanfa Seperti Ini Kemudian Disini Kita Masuk Pilih Sign Login Masuk Disini Kalau Kita Menggunakan Akun Belajar ID Tadi Kita Harus Daftar Terlebih Dahulu Nanti Saya Beri Tutorial Seperti Ini Bapak Ibu Bisa Langsung Praktikin Melalui Laptopnya Kemudian Kita Pilih Masuk Dengan Google Nah Disini Ada Ada Keluar Beberapa Akun Google Yang Sudah Kita Miliki Nah Baik Bapak 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 Disini Sudah Keluar Disini Saya Memakai Akun Belum Masih Bacaannya Masuk Ke Akun Anda Sudah Keluar Keluar Pak Di Saya Belum Belum Di Yang Lain Belum Tadi Sudah Satu Orang Menyampaikan Sepertinya Jaringannya Masih Loading Pak Edi Sudah Cuman Dia Belum Masuk 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 Oh Di Masuk 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 Oh berarti sama berarti di layar sini juga masih loading Terima kasih Pak Suryanto nampak Pak ininya Pak tampilan di saya itu masih bacaan yang masuk ke akun anda itu Masuk akun anda iya masih yang itu di saya pilih-pilih akun belum mbak belum belum ya belum belum muncul di Pak Edi sudah muncul yang seperti itu iya sudah muncul Oh atau atau kita coba share screen ulang lagi karena Bapak Ibu ada yang kalau saya Pak masih masuk ke akun anda ya berarti sama saya boleh baik saya coba kebalik dunia dibantu tuh ininya terima kasih Pak apa Pak Suryanto sudah nampak Pak masih warna hitam sekarang udah nampak masuk akun sudah nampak masuk masuk ke akun ya Pak sudah nampak saya coba masuk akun Google apa ini sudah sudah mulai nampak itunya cuman belum terlihat menunya sudah ada masuk mau pilih akun tapi sudah lagi loading masuk akun Google menunya sudah ada tapi yang pilih akun belum ada apa pun muncul di Pak Edi sudah muncul nama-nama akunnya ini belum Pak masih loading oke udah mulai baik akun Gmail nya yang sudah sudah lanjut lanjut ya baik oke Bapak Ibu kita pilih akun Gmail yang kita punya kalau di sini saya pilih yang ini ya yang atas dapat jaringan saya tidak bersahabat ya Pak Surya kayaknya begitu ini Pak iya iya Pak ini sedang masuk ke kampanye ya 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 Tampilan saya nampak ya Bapak Ibu sudah mulai masukkan Pak sudah ada bacaan itu tinggal yang ditolak sudah jelas iya Bapak Ibu kita pelan-pelan ya Pak Bapak Ibu berhubung di jaringan-jaringan di saya juga bagus ini kita pelan-pelan praktiknya ya oke Bapak Ibu nanti kalau misalnya nampak tampilan kalau versi pro kalau versi pro dia banyak template-template yang gratis nanti saya tunjukkan ya misalnya seperti ini dia kita ketik di sini misal video pembelajaran seperti ini kita tekan enter di sini sudah tampil Bapak Ibu sekalian video pembelajaran ya template video pembelajaran dari Kanfa nah ini kebetulan yang akunya saya Bapak Ibu ini sudah versi pro jadi nanti Bapak Ibu kalau dia masih menggunakan game biasa nanti di sini ada US dollar gitu ya artinya berbayar gitu ini kalau sudah versi pro nanti saya beri tutorialnya kepada Bapak Ibu sekalian nah misal di sini video pembelajaran ya template-nya kita pilih yang mana yang sesuai dengan kita inginkan ya kita bisa pilih yang mana pun boleh ini misalnya saya pilih yang ini nah Bapak Ibu ini tampilan dari template video pembelajarannya nah untuk nanti tulisan-tulisan ini kita bisa ganti sesuai dengan mapel yang kita ampu di sebelah kiri di sini ada template template ini maksudnya ya Bapak Ibu jadi Pak Ibu sebentar saya nggak ada video pembelajaran tapi hanya video saja boleh Ibu itu karena dia versi biasa atau Ibu coba ketik video pembelajaran di atas coba Ibu oh gitu iya ibu baik di sini ada template ada elemen ya nanti kita bisa klik-klik di sini ada elemennya elemen ini seperti ini ada background ya ini seperti ini mana yang mau kita gunakan gitu kita tinggal klik aja misalnya ini klik nanti akan tertambah apari ini klik ya nanti kita praktikan kemudian di sini ada unggahan nah unggahan kita bisa ambil gambar video audio nah kalau ada audio ibu nanti bisa rekam-rekam dulu kemudian disimpan di laptopnya baru di apa di share diunggah ke videonya sesuai dengan narasi misal pada saat Ibu menjelaskan Bapak Ibu menjelaskan kemudian ada foto nah seperti ini foto-fotonya ini bisa Ibu pilih kemudian ada teks misal kita mau nambahkan teks di sini maka kita pilih teks di sebelah kiri ini ya nah teks ini juga nanti banyak variasi ukurannya ya seperti ini ada tambah judul tambah sub judul tambah sedikit teks isi seperti itu ini bisa tambahkan kemari kemudian gaya nah gaya ini tampilan akhir dari video misalnya satu ini satu template ini mau dibuat model seperti ini misalnya jadi nanti kalau di ini disini ya kita mainkan videonya maka akan nampak gayanya seperti ini gitu ini kita bisa pilih ya kemudian disini ada audio ya ini ada video ada emoji nah emoji disini bisa beragam Bapak Ibu seperti WhatsApp itu ada telegram ada senyum ada apa ini nih seperti ini nah seperti ini ya karakter ya karakter-karakter wajah kita bisa scroll ke bawah ada banyak sekali ini kemudian di bawah ini ada titik tiga kita bisa klik disini ini nah ya ini Bapak Ibu bisa pilih lebih banyak dari kampanye seperti ini ada ada aplikasi dan integrasi ini ada pixel lab ya tapi sebaik ini bisa kalau di klik akan terlink ke sebaik yang dia karakter-karakter ya kemudian ada emoji dan lain sebagainya ini ada link YouTube juga oke Bapak Ibu kita mulai saja yang pertama ya kita buat dulu Bapak Ibu semua misalnya disini kita klik dua kali akan menjadi seperti ini ya kita bisa ubah ini kita ubah seperti apa pelajaran yang kita ampuh ya kita buat dulu pengantar di halaman pertama oke Bapak Ibu kita mulai ya nah disini kita klik dua kali kemudian kemudian boleh ditulis ya misalnya sesuai mapel yang kita ampuh kerjasama kerjasama ekonomi internasional nah seperti ini kita bisa ubah ukurannya kita klik kita ini ya kita blok kemudian kita bisa pilih ukuran gaya huruf disini nah ini ada banyak pilihan apatar ini ya banyak sekali saya pilih misal apatar setelah kita klik nanti secara otomatis disini akan berubah nah seperti ini Bapak Ibu sekalian kita bisa geser ini dengan cara muncul seperti ini boleh ke atas ke bawah suaranya pak ada suaranya pak adip adip suaranya pak iya buku secara otomatis kok terunmit ya mohon maaf Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu kita bisa pilih teks disini kita klik disini maka muncul ini kita boleh pilih tambah judul atau tambah subjudul mana yang Bapak Ibu inginkan kalau dia tambah judul bahkan ukuran ukuran hurufnya juga sama seperti tambahkan judul tersebut kita bisa drag ke bawah nah seperti ini kemudian kita klik dua kali kita ganti misalnya oleh boleh enter ke bawah ya edi sah putra boleh pakai gelar Bapak Ibu nanti boleh kita letakkan dimana yang kita inginkan boleh geser ya gitu nah disini untuk hurufnya kita bisa ubah warna maka blok dulu tulisannya pilih warna tulisan disini ada berbagai warna bisa sesuaikan dengan sesuai keinginan misal saya pilih warna merah ya maka dia akan berubah kemudian kita ingin menambahkan emoji disini Bapak Ibu maka kita pilih emoji nah disini pilih emoji disini ada banyak Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang diinginkan sesuai selera misalnya kalau kita ingin ada gambar lopinya biar terlihat menawan begitu boleh kita tambahkan seperti ini ya tinggal klik saja nah maka akan tertambah kemarin sendiri kemarin kita bisa geser dimana kita mau kita meletakkannya sesuai keinginan kalau mau memperkecil Bapak Ibu klik kembali emoji nya ya seperti ini nah geser nah seperti ini kita geser mana yang kita letaknya ya kita inginkan Bapak Ibu misal tadi ini kan bergeser ya misal ini bergeser kemari nanti Bapak Ibu bisa pilih ini ini ada Ando Redo di atas ini bisa pergunakan fasilitas ini ya atau Ibu bisa ketik tekan ya ctrl Z melalui tombol keyboard dari laptop Bapak Ibu nah ini seperti ini nah kemudian tampilan ini kita mau buat animasinya gaya maka kita buat ini Bapak Ibu kita pilih gayanya yang mana itu terserah Bapak Ibu maunya yang mana begitu ya kemudian kita buat halaman kedua nanti kita tambahkan foto nggak foto ya seperti ini nah ini kita bisa ubah juga ini bisa kita hapus ya Bapak Ibu di sini klik kemudian klik tanda tiga pilih hapus nah seperti ini ini juga misal kita nggak inginkan ini gitu kita bisa hapus nah seperti ini nah ini ya tampilan berikutnya kalau kita mau menambah kita boleh juga nah diantara ini nanti ada tambah nah ini Bapak Ibu ya tinggal geser aja di sini letakannya kursornya di sini bisa nambah nah seperti ini nanti kita bisa tambah bagaimana gayanya nah seperti ini kalau dia pilih yang ini atau pilih yang ini banyak lagi template-template yang lain ya Bapak Ibu di sini nah untuk gaya ya nah seperti ini dan lain sebagainya baik kita edit di halaman kedua nah ini saya ambil misal di sini saya mau tambahin foto ya Bapak Ibu di sini mau saya tambahin foto maka kita pilih unggahan pilih sebelah kiri ini Bapak Ibu pilih unggahan ini ya kemudian pilih gambar misal unggah dari media nah di sini nanti Bapak Ibu ada pangkat ada Facebook ada Google Drive Instagram Dropbox kita pilih perangkat karena kita sudah menyimpan di komputer atau PC kita laptop ya nah di sini saya coba misalnya gambar saya Bapak Ibu ya kita tunggu unggah nah ini kalau dia sedang unggah seperti ini kita menunggu proses unggahnya butuh saya coba kembali ya Bapak Ibu pilih perangkat kemudian kemudian kita pilih pututnya misal saya pilih yang ini dulu ini Bapak Ibu ini terkendala dengan jaringan saya tidak bisa unggah tapi kalau nanti Bapak Ibu unggah atau enggak ini harus ke format CPG atau PNG ya Bapak Ibu format fotonya kalau lebih bagus ke PNG oke Bapak Ibu mohon maaf saya kurang berhasil untuk upload fotonya berhubung jaringan saya pilih saja misal gambar yang ada di sini ya Bapak Ibu seperti ini Bapak Ibu bisa nambahin langsung ini bisa di perkecil kemudian kita bisa geser ini seperti ini sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu saya terkendala di jaringan kita bisa kecilkan dari sini ya kita bisa kecilkan seperti ini ini contoh saja nanti Bapak Ibu bisa rapikan sendiri ya kalau misalnya sudah praktik supaya kita menghemat waktu nah di sini kita bisa ambil sub materinya misalnya tadi kan kerjasama ekonomi interasional nah di sini kita buat misal pengertia pengertian titik 2 misalnya di sini Bapak Ibu bisa langsung mengetik di sini ya misal kerjasama 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 yang dilakukan oleh dua negara atau lebih misal seperti itu nah ini ini kan terlalu kecil kita bisa geser ya Bapak Ibu agar tampilannya bisa-besar mudah-mudahan di jaringan Bapak Ibu dapat lebih bagus ya Bapak Ibu nah di sini pengertiannya saja boleh juga ini diisi materi yang lain Bapak Ibu ya nanti Ibu bisa eksplor lagi ya ini saya hapus kalau misal Ibu nggak mau yang ini Bapak Ibu bisa klik sampai muncul ini tekan del ya maka akan terhapus ini kemudian Bapak Ibu misal menambahkan foto tadi ini yang sudah saya upload ya ke ini maka nanti akan tersimpan di sini gitu ya sebelah kiri saya kemudian kita mau ke slide berikutnya seperti ini ini saya hapus karena kurang sesuai nah seperti tadi Bapak Ibu ya klik tanda tiga pilih hapus nah ini ke studio lanjutkan ke studio rekaman ini hanya template tulisan ya Bapak Ibu bisa ganti ini delete seperti tadi masuk teks kembali ini ya kita hapus kalau mau hapus Ibu klik aja sekali apanya itu di template yang ada boleh teks apa kemudian tekan del seperti ini saya tambahkan judul maka seperti ini kita buat judul lagi tadi pengertian ya Bapak Ibu pengertian kerjasama ekonomi internasional misalnya disini saya buat faktor pendorong ya kita geser lagi ke atas sampai muncul seperti ini A ini ya pokoknya arahkan saja kursornya kemari tulisannya sampai muncul ini baru kita geser ke atas di drag ya Bapak Ibu kalau pakai mouse tekan sebelah kiri baru boleh pindah ke atas ini tulisannya salah tambah saya tambahkan terlebih dahulu faktor pendorong nah untuk dibawahnya kita bisa tambahin tetap pilih teks tambah subjudul nah seperti ini munculnya kita drag sesuai keinginan nah seperti ini kita boleh tambahkan ini Bapak Ibu bullet and number read ya nah ini seperti ini klik aja bullet and number readnya nanti disana ada angka ada bullet and number read yang ini yang pakai bullet-bullet kecil ini ya Bapak Ibu misal faktor pendorongnya SDA ini contoh saja ya Bapak Ibu SDM ini contoh saja skill modal kita bisa besarin hurufnya ini seperti tadi Bapak Ibu di blok dulu pilih hurufnya disini bisa Ibu pilih nanti mana saja ini huruf gaya huruf gaya huruf yang Ibu mau Bapak Ibu mau seperti ini misal saya pilih yang gaya ini namun jangan lupa nanti di blok terlebih dahulu ya Bapak Ibu kalau gagal merubah hurufnya nah nanti jadinya seperti ini kita bisa geser ke kanan kalau ini jaringannya stabil mudah-mudahan Bapak Ibu cepat kerjanya ya ini bisa digeser seperti ini kemudian Bapak Ibu bisa membesar kecilkan sama ya seperti ini ya bisa ditambah namun jangan lupa di blok terlebih dahulu baru pilih tambah ini ukurannya untuk merkecil di blok dulu baru pilih yang ini nanti efek juga ada ini Bapak Ibu efek nah ini efeknya pilih aja di atas ini Bapak Ibu sekalian bisa pilih efek nanti pilih disini bayangan nanti tampil akan nampak tampil kalau sudah kita tampilkan ya akan nampak boleh yang ini nah ini bisa diatur arahnya ya Bapak Ibu ini arahnya 45 derjat 50 transparansinya ini bisa di ini bisa diubah-ubah ini bisa digeser-geser sesuai keinginan di bawah juga masih ada gaya-gaya tempel tulisan efek yang lainnya oke kita lanjut Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu kita ingin menambahkan video pembelajaran yang kita punya namun saya anjurkan misal Bapak Ibu ingin menambahkan nanti video Ibu menjelaskan Bapak Ibu bisa potong-potong terlebih dahulu bagian-bagian video tertentu ya misalnya sedang menjelaskan faktor pendorong perdagangan internasional SDA SDN skill dan modal maka Ibu ngomong terlebih dahulu kita melalui apa rekaman smartphone atau dari laptop ya rekam laptop nanti baru share kemari dengan cara tadi bagaimana nanti unggahan ini ya Bapak Ibu pilih unggahan baru pilih video nah seperti ini baru cari videonya nah ini kebetulan saya pernah unggah ataupun belum begitu sempurna ya Bapak Ibu belum begitu sempurna gitu jadi harus di edit mungkin di grand screen ya boleh pakai aplikasi apapun namun saya lebih mudah pakai kain master ya Bapak Ibu kita lanjut kita lanjut ke halaman 4 nah ini misal halaman berikutnya Bapak Ibu bisa nanti klik lagi di sini tulis lagi materi berikutnya sesuai dengan mata pelajaran yang Ibu ampu di sub-sub judul kemudian kasih penjelasan singkat lagi begitu sampai di sini misal 5 slide saja ya yang ini ini saya contohkan Bapak Ibu nanti bisa explore lagi ya Bapak Ibu nah ini nanti kita sisipkan video ini kita hapus terlebih dahulu nah disini saya sisipkan video itu saya pilih unggahan saya pilih ini untuk penutupan Ibu mau buat penutupan misalnya pakai yang karena kita kalau buat video pembelajaran ada penutupan awalnya boleh misalnya ini tambahkan gitu ya baik oke oke Bapak Ibu sekalian disini kita mau ucapin kalau misalnya udah habis nih boleh tadi video pembelajaran atau mau ucapin terima kasih juga boleh tambahkan teks tambahkan emoji emoji ya yang ada di sebelah kiri nah disini banyak ya atau kalau mau buat ucapan terima kasih caranya buka dulu disini ya tag baru misalnya Bapak Ibu ucapan terima kasih mau cari yang lain maksudnya mencari yang apa gitu gaya terima kasih tulisan terima kasih yang lainnya gitu ya Bapak Ibu boleh pakai yang seperti ini ya Ibu download dulu baru unggah ke kanva kemudian dipergunakan ya Bapak Ibu bisa di eksplor kembali saya kembali ke ini ke template video yang kita edit tadi ya Bapak Ibu Bapak Ibu jangan khawatir apa yang kita edit karena ini secara online ya akan dengan sendirinya tersimpan jadi dia tidak hilang akan sendiri tersimpan seperti ini ada tulisan seperti watermark di sebelah atas ini ya Bapak Ibu di sini semua perubahan telah disimpan jadi Bapak Ibu jangan khawatir hilang ih mana ini punya saya belum siap mati lampu jangan khawatir karena kita bekerja secara online maka akan sendirinya tersimpan nah kita gak ingin lagi yang lain ini ya Bapak Ibu kita hapus saja ini kita hapus seperti ini kita hapus ini kita hapus cara menghapusnya tinggal arahkan ini ke slide ya ke slide nya itu baru kita pilih hapus boleh juga duplikat kalau misalnya Bapak Ibu mau halaman itu sama warnanya kayak gini ya misalnya ini kita duplikat klik aja duplikat nah nanti dia dengan sendirinya di sebelah kita akan menambah yang sama gitu duplikat ya Bapak Ibu ini kita hapus ini kita hapus itu tadi untuk duplikat itu memunculkan icon itu klik kanan ya iya Ibu ibu nanti misalnya ini kan Ibu ini sampai muncul ini Ibu titik tiga di slide nya itu iya Ibu klik baru duplikat kalau tambah duplikat seperti ini misalnya kita tambah dia akan kosong duplikatnya iya Ibu baru nanti kita pilih gaya disini tadi ada gaya baik Ibu ya ini kita hapus kita bisa hapus kembali udah hapus ini buat tadi ucapan terima kasih ya misalnya ada tidak saya coba cek ada tidak disini terima kasih gambar ini yang sudah pernah saya upload ya Bapak Ibu sudah saya pergunakan atau kita pilih gambar kita gitu bisa ditambahin disini ini kita geser dulu ininya kita hapus kita arahkan ke kotaknya baru del baru ini kita ketengahkan kembali ya kita tambahkan teks misalnya jawaban terima kasih kita sebagai penutup ini ya di slide kita ya kita pilih boleh tambah judul boleh Bapak Ibu tinggal pilih yang mana ini desainnya banyak misal saya pilih desain yang ini ya ini ada tulisan gratis maka dia bisa digunakan kalau berbayar kita harus pilih yang gratis oh mohon maaf Bapak Ibu kita pilih dulu ini baru pilih gayanya ya misal saya pilih tambahkan judul baru kita klik oh ini sudah masuk ya Bapak Ibu mohon maaf tadi sudah bisa masuk ini kalau dia gaya yang terakhir digunakan hanya saja di jaringan di saya ya Bapak Ibu kurang bagus mohon maaf sebelumnya ini sudah masuk tadi oke sudah habis ini kita klik dua kali ya baru kita ubah terima kasih nanti Bapak Ibu bisa lihat KBBI kembali ya terima kasih ini dipisah atau digabung ya Bapak Ibu supaya lebih lebih bagus begitu nah untuk kemudian ini kita sudah selesai Bapak Ibu ada lima slide ya kita bisa memilih klik di sini klik di sini nanti kita bisa pilih durasinya nah maka di sini klik di sini ya ini ya ini Bapak Ibu pilih template-nya slide-nya kita sudah buat baru pilih durasi Bapak Ibu bisa style di sini pengaturan 11 detik ya nah nah seperti ini kita bisa pilih kita bisa geser kanan kiri Bapak Ibu saya pilih 13 oke ya kalau mau animasi efek tadi Bapak Ibu klik klik di sini pilih efek ya ini di sini juga masih banyak yang lainnya nah ini majak lagi animasikan gitu misalnya template ini ya Bapak Ibu template ini mau kita animasikan klik template-nya baru oh di sini tidak muncul harus di sini ya kita klik di sini sudah nah klik dulu ya Bapak Ibu ya yang pas tulisannya yang ini ya Bapak Ibu baru pilih titik tiga di sini pilih lainnya pilih animasikan seperti ini ya boleh pilih yang Bapak Ibu terserah yang mana mau mesin ketik nah itu tampilannya kita tinggal geser gini aja nanti dia akan mencontohkan kembangan sendiri ya saya pilih yang ini ya naik misalnya oke kemudian pilih untuk template ke-2 template ke-2 ya nah di sini kita klik lagi di sini areanya baru kita pilih animasikan nah di sini Bapak Ibu bisa pilih yang mana sukanya seperti ini oke nanti pilih juga untuk durasinya misalnya Bapak Ibu durasinya mau seberapa lama nanti bisa di setel ulang kembangan ini bisa di edit jadi Bapak Ibu sesuai dengan keinginan kalau jaringannya lancar mudah-mudahan lancar ya Bapak Ibu mohon maafnya saya ini tidak lancar nah ini kita lanjut lagi ke slide berikutnya kita atur kembali ke Bapak Ibu ya ini geser lagi kemudian aliran fotonya kita bisa animasikan kita klik kembali pakai yang ini nah kemudian klik keluar masuk lagi slide berikutnya kemudian kita buat lagi ini maksimal 5 second itu menit atau detik ya Bapak Ibu mau maaf detik Pak D detik detik ya Pak Suryanto ya ini Bapak Ibu minimal 5 detik ya 0,5 ini kalau kita geser ya ini kita bisa geser terus Bapak Ibu sampai 30 detik berarti setengah menit ya misalnya seperti ini kita klik lagi di luar buat lagi Bapak Ibu gayanya misalnya klik ini cari lagi gayanya mau yang mana yang ini silahkan di eksplor kembali nanti ya Bapak Ibu ini sudah ya kemudian yang ini yang ini kita buat lagi kalau mau yang tulisannya ini efeknya diganti Ibu harus klik ininya ya Bapak Ibu klik ini pas di hurufnya ini sampai muncul ini jangan pas muncul kursor begini ya mudah-mudahan bisa tapi ini bisa ya Bapak Ibu seperti ini baru pilih titik 3 ini ada efek nah ini gaya-gaya ya gaya-gaya tulisannya kemudian disini ada ini ini juga ada transparansi untuk apa kecerahan dari ini tulisan ini kita bisa pilih disini bisa di ini bisa diterangin bisa di terdupin gitu ya transparansinya kita pilih yang 100% saja ya misal ini tadi Bapak Ibu kita pilih disini kita mau buat animasi lain misal ini mincur nah akan seperti itu ini juga mau kita buat yang sama maka klik lagi pilih lagi ini ya Bapak Ibu tanda titik 3 pilih animasi ya disini ini gak lambat oke Bapak Ibu tinggal pilih misal saya pilih nah jadi seperti itu yang terakhir misal slide terakhir ini kita atur kembali misal aliran fotonya aliran foto itu bisa yang di sekitar ini ya Bu ya yang berupa PNG template awal dari slide ini ini gambar kalau ini kan tulisannya gitu bisa diatur kembali dengan cara klik ini tadi ya saya pilih yang blok ya ini juga bisa kita atur tadi klik dulu tulisannya baru pilih titik 3 animasikan atau pilih efek untuk tampilan dari tulisannya oke ini misalnya sudah selesai ya Bapak Ibu Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mendownload pilih yang ini ya nah ini pilih coba saya coba di titik 3 ini Bapak Ibu disini juga ada ya Bapak Ibu bisa unduh pilih unduh pilih tampilan tampilkan ya misalnya seperti ini nah ini ada pilihan ada standar kita otomatis tampilan presentasi kita pilih standar saja ini tampilkan nah ini jadinya seperti ini Bapak Ibu nah kebetulan tadi slide terakhir ya Bapak Ibu yang saya tampilkan maka akan slide terakhir yang ini coba dari yang pertama ya nah seperti ini nanti kita bisa tambahin musik ya nanti kita bisa tambahkan musik gitu Bapak Ibu oke untuk keluar Bapak Ibu bisa tekan ESC escape ya yang ada di papan keyboard kita ya di sudut kiri atas kemudian ini kita mau tambahin musik ya kita pilih audio letakkan ini template nya di awal kemudian pilih audio ini ya Bapak Ibu kita pilih audio nah disini ada banyak pilihan kita bisa tinggal pilih Bapak Ibu audionya yang mana misal kita pilih yang ini ini kita boleh mainkan dulu ya mana yang sesuai selera ini nanti bisa pilih disini mainkan terlebih dahulu ini kebetulan di saya kurang bagus jaringan di bawah banyak ada perjalanan ada trap ada piano ada YouTube dan lain sebagainya Ibu tinggal tambahin aja nanti Bapak Ibu sekalian misal saya pilih yang ini nah ini ya sudah ada kita kembali kita coba tampilkan kembali ya Bapak Ibu klik ini ada juga nanti tampilan di sini ada langsung muncul tampilan kebetulan di saya tidak tampil maka kita pilih yang titik tiga di sebelah kanan baru pilih tampilkan nah ini pilih standar aja seperti tadi ya sedang main ya sedang main ya sedang main Nah, seperti ini Bapak-Ibu ya. Oke. Oke, kita sudah ya Bapak-Ibu, kita keluar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita download ya Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu pokoknya bisa berkreasi. Kita download. Nah, ini pilih unduhan. Jadi, waktunya 5 menit lagi ya. Baik Pak. Di sini Ibu pilih, nanti banyak pilihan, PNG, JPEG, PDF standar, CETA PDF, SPG, video. Ibu pilih video MP4. Nah, kualitasnya sudah kualitas tinggi ya, 1.900 x 2.340 atau apa tadi ya. Dia resumennya tinggi ya Bapak-Ibu, kalau dipergunakan itu jernih. Baru pilih unduh. Nah, ini pilih semua halaman ya Bapak-Ibu. Ini sedang mengunduh. Nah, nanti kita bisa lihat unduhan nanti sudah di sini ya Bapak-Ibu tampil seperti biasa kalau siap diunduh. Atau misal di saya, ini Bapak-Ibu, ini contohnya saya ya Bapak-Ibu. Coba saya mainkan terlebih dahulu. Ini yang sudah siap diunduh ya Bapak-Ibu. Langsung dibantu arahkan unduh ke YouTube bisa nggak ya Pak? Biar nanti peserta. Langsung ke YouTube. Saya belum pernah coba Bu, tapi nanti saya coba Ibu ya. Sebenarnya harus download terlebih dahulu Bu. Karena file-nya belum jadi ya kalau langsung. Tapi nanti saya coba literasi kembali ya Bapak-Ibu. Nah, ini punya saya Bapak-Ibu. Oke Bapak-Ibu ya. Itu tadi video dari saya. Nanti Bapak-Ibu desainnya semua, desainnya. Desain kita itu sudah ada, tersimpan. Di kanva yang akun kita punya. Ini saya coba. Di sini ya. Sedang loading. Bikit lagi ya Pak Suryanto. Ini lagi download Bapak-Ibu yang tadi ya Bapak-Ibu. Besarnya cuma 5,2 MB. Kecil kan Bapak-Ibu? Kalau kita share di YouTube ini cepat sekali nanti. Ini sedang download. Ini tadi sudah selesai. Jangan lupa Bapak-Ibu kalau sudah ter-download nanti simpannya itu di folder tersebut. Jadi biar agar nyarinya lebih cepat ya untuk di-share ke anak-anak. Sambil download Pak Edi maaf ini boleh bertanya nggak? Ya boleh Ibu. Ini tadi kan ini kan Pak ya. Untuk audionya tadi. Apakah kita bisa ngambil audio dari media komputer kita? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Apakah untuk di-share kembali ini bisa kita mixkan dengan yang platogen tadi nggak Pak? Kan yang dari dari sana. Tadi kan suka kita menggunakan bentuk videonya. Bisa kita menggunakan di-share kembali ini nggak? Maksudnya bisa kita gradasikan. Bisa Ibu. Terima kasih. Bisa Ibu. Bisa. Untuk platogen tadi ya Ibu yang sesuai dengan Pak Adi Rahu. Ya. Tadi Pak Adi ada menjelaskan juga bisa di-integrasikan ke Kanfa. Karena video-video pembelajaran yang ada di YouTube kita juga bisa masukkan Ibu kemari. Video-video pembelajaran di perangkat-perangkat laptop kita. Kita bisa masukkan semua di sini Ibu. Jangan khawatir Ibu. Cuma nanti durasinya itu kita sesuaikan dengan Kanfa. Karena durasi Kanfa tadi hanya 35 detik. Maka kita harus kalau bisa kita potong-potong terlebih dahulu. Cuma ada kerjaan sedikit untuk memotong videonya. Oh iya iya. Terima kasih Pak Adi. Ya terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu yang lain sambil menunggu semua desain ini silahkan Bapak Ibu. Saya bacakan pertanyaan Pak Adi yang ada di chat. Iya Pak. Yang ada di chat ini saya tanyakan. Di sini ada yang nanyakan tentang untuk audio apakah bisa bebas copyright. Baik Bapak Ibu untuk audio Bapak Ibu bebas copyright. Namun saya anjurkan kalau dia versi gratis, kalau dia versi gratis, usahakan Bapak Ibu pilih audio yang no copyright. Banyak ya, banyak audio di YouTube. Itu tinggal cari aja misalnya musik klasik, no copyright. Karena kalau yang tidak berbayar ini, takutnya ya Bapak Ibu, takut saya tidak berfungsi. Namun saya belum coba utuh, tapi nanti kita coba eksplor bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nanti ditambahkan audionya. Namun saya anjurkan untuk memilih audio, untuk dipakai pada semua video pembelajaran atau mau media sosial, saya anjurkan pakai yang no copyright. Takut kita, kita teridentifikasi. Seperti saya pernah membuat sinematik, saya pakai no copyright, langsung di-banet, di-blokir Bapak Ibu. Atau kalau saya buat di video pembelajaran di Instagram, langsung dibuatnya video Anda mengandung hak cipta. Maka segera hapus atau mau dilanjutkan. Kalau saya pilih hapus dan pilih no copyright yang lain. Demikian Bapak Pak Suryanto. Oke lanjut, dari Ibu Irma ini, apakah misal beda slide, beda musik, bisa tidak Pak? Baik, kalau beda musik, maka Bapak Ibu nanti atur musiknya ini. Kita coba ya, kita coba bareng-bareng. Ini kita coba atur di sini durasinya. Bisa nggak ya, kita coba ya Bapak Ibu ya, sama-sama ya. Bapak Ibu ya, sebetulnya kita coba terlebih dahulu. Pertanyaannya bagus sekali Pak Suryanto, karena ini saya terus terang, yang ini saya belum coba untuk memperkecil, apa namanya, audio durasinya. Apakah bisa? Kita coba terlebih dahulu ya. Sepertinya untuk saat ini belum bisa Pak Suryanto, untuk musik belum bisa dikecil, karena di sini sudah ada langsung dia, misalnya seperti ini, misalnya saya pilih Epic Touch. Di sini 2,2. Maka sepanjang, ini dia, sepanjang 2,2 itu main. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada dapat, saya akan langsung share ke Telegram. Ya Bapak Ibu. Demikian Pak Suryanto. Ya, terima kasih Pak Edi. Bapak Ijin bertanya Pak. Ijin bertanya. Terakhir ini Pak Edi yang di chat, adakah kapasitas atau limit waktu, adakah kapasitas limit waktu maksimalnya? Ada, ada Bapak Ibu. Nanti di sini kapasitas maksimal tadi ya, durasinya itu, di sini kalau dia per slide, di sini per slide, itu totalnya 30 detik. Jadi Bapak Ibu kalau dia 30 detik per slide, dengan banyak 5 slide, berarti 150 detik. Kalau 150 detik berarti sekitar 2 menit setengah ya, Pak Suryanto ya. Ya, ya. Begitu Pak. Jadi kita tinggal durasi ini aja kita tampilin, kita mau banyak atau sedikit. Namun saya anjurkan kalau video pembelajaran, agak lama sedikit Bapak Ijin bertanya, 16 detik atau 15 detik, atau terserah selera Bapak Ibu. Karena kan anak-anak memahaminya berbeda-beda. Demikian Ibu. Demikian Pak Suryanto. Terima kasih Pak Edi. Tadi yang ada yang mau bertanya langsung, silakan Ibu. Ya, mau bertanya Pak. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang. Waalaikumsalam. Ya, dari Ternate, Maluku Utara. Oh, Ibu Ernie ya. Jauh, Ibu. Ya, Ibu. Silakan Ibu. Jadi, begini Pak Edi dan Pak Sur, saya mau tanya. Karena saya ini kan terbiasa dengan PowerPoint. Tadi itu dalam pemikiran saya, ini slide-nya akan dipindahkan secara manual. Tapi ternyata saya lihat tadi waktu per slide ada, saya jadi berpikir jangan-jangan untuk kanva ini, dia berpindah secara otomatis atau bagaimana itu, Pak? Iya, Ibu. Kalau di video pembelajaran, ini berpindah secara otomatis. Ibu, bisa, bisa. Bisa Ibu nanti download. Downloadnya ini dalam bentuk, di sini kan Ibu, ada unduhan ya kan Ibu? Halo, Ibu. Iya, iya, iya. Iya, Ibu. Nah, ini. Ibu tinggal pilih aja yang mana yang suka. Kebetulan tadi dalam bentuk video pembelajaran, Ibu, mau butuh dalam bentuk GIF, boleh. Kalau mau PDF juga boleh. Kalau di PDF, nanti bisa Ibu, akhirnya per slide, ya bisa dijelasin. Gitu, Ibu. Oh, PDF bisa per slide kita melinkan seperti PowerPoint itu, Pak, ya? Iya, benar, Ibu. Apalagi nanti kalau ini kan kebetulan kita materinya video pembelajaran. Ibu, nanti kalau misalnya buka, ekspor lagi, nanti di kanva ini ada yang namanya PPT. Nah, Ibu, pakai aja format PPT. Nah, PPT itu nanti bisa dipakai untuk video juga, tampilan video, juga bisa di-download dalam bentuk PDF. Jadi nanti bisa per slide itu dijelasin, Ibu. Demikian, Ibu. Ya, baik. Makasih, Pak. Sama-sama, Ibu. Ada lagi tadi, Ibu, yang ada bertanya lagi, sebelah kan? Ijin bertanya, Pak. Silahkan, Ibu. Bagaimana cara menambahkan narasi yang kita buat, kemudian disesuaikan durasinya dengan durasi di slide yang ada di kanva, gitu, Pak? Oh, di slide yang ada di kanva. Oke, sebentar, Ibu, ya. Saya sedang loading. Ibu, yang cara yang pertama, cara klasik, ya. Cara klasiknya, Ibu, rekam dulu suara. Kemudian, Ibu, kira-kira rekam suaranya itu berapa detik atau berapa menit? Rekam suaranya apakah harus per slide atau boleh satu proyek? Ya, Ibu. Ya, ada dua cara. Yang cara pertama tadi bisa upload, ya, Bu, ya, audio. Nah, cara yang kedua, ini dengan Ibu langsung bersuara di sini, tadi gitu, ya, Bu, ya. Langsung direkam melalui kanva ini langsung, gitu, Ibu, ya. Maksudnya, Ibu. Kita coba, Ibu, ya. Misal yang ini tadi, ya. Sambil menunggu, Bapak-Ibu, yang ingin mengisi absensi sudah ada di chatroom, ya, Bapak-Ibu, link absensinya. Sambil menunggu, saya hibukan link absensi, Bapak-Ibu, sudah ada di chatroom, silakan mengisi. Misal seperti ini, ya, Bapak-Ibu. Ini saya hapus terlebih dahulu. Kita ingin menambahkan audio. Kita coba, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini sama-sama belajar. Kita coba yang ini. Oh, ini nggak bisa. Ternyata slide. Kita pilih audio. Ini sedang tampil, ya, Bapak-Ibu. Ternyata untuk audio, Bapak-Ibu, dia tidak bisa menambahkan, ya, langsung di sini. Saya lihat dari menu-menu yang ada di sebelah kanan. Di sini sudah ada tersedia. Namun, kalau kita mau unggah, bisa dari sini, gitu. Namun, nanti saya eksplor kembali. Saya mau bawa kecil nanti literasi. Dan saya akan menginformasikan ke Telegram kalau ini bisa. Saya akan eksplor kembali. Maaf, Ibu. Tadi yang nanya, maksudnya nambah audio itu nambah di-upload atau nambah kita merekam. Langsung kayak gitu, Pak. Merekam. Menambahkan narasi, Bapak. Iya, iya. Menambahkan narasi, suara kita. Tapi di-upload. Atau di-rekam langsung. Di rekam langsung, menu-nya di menu titik tiga itu ada menu rekam. Tapi kalau di-upload, nanti, ya, tadi itu meng-upload. Ada dua, Bu. Mungkin itu saya membantu. Iya, Bu. Ini audio. Kalau dia kita langsung merekam. Tadi per slide atau per satu proyek itu, Pak, bikin narasinya. Ibu, kalau misalnya menjelaskan itu kan lain slide, lain sub-materi. Saya anjurkan, Ibu lebih bagus per sub-materi saja. Nanti sesuaikan dengan menit yang ada di sini. Detik ya, waktunya. Kalau nanti Ibu semuanya, bisa saja. Bisa saja di sini Ibu atur. Namun, nanti overall, mengatur di sini durasinya takutnya lama. Ibu harus ngotong-ngotong kembali, gitu. Kalau misalnya narasinya lama. Ibu bisa juga, sih. Bisa di eksplor kembali nanti. Ibu narasi yang menjelaskan ini semua. Sesuaikan nanti slide-nya. Pas detik keberapa, Ibu harus bermain di sana nanti. Namun, menurut saya agak susah. Bagus sendiri-sendiri saja, Ibu. Dipotong. Misalnya, Ibu merekam. Sudah cukup. Baru upload ke slide ini. Durasinya kan bisa disesuaiin nih sama yang template-nya. Menurut saya lebih mudah seperti itu, Ibu. Mungkin biar lebih jelas ada tutorialnya ya, Pak. Iya, Ibu. Nanti saya eksplor kembali. Saya buat tutorialnya, Ibu. Nanti tutorialnya, Ibu, dikirim ke Google Telegram, Ibu. Boleh tambah satu lagi nggak, Pak? Silahkan, silahkan, Ibu. Boleh, Ibu. Saya pernah membuat presentasi slide di Canva. Kemudian, slide tersebut kita tambahkan ke PowerPoint. Ternyata waktu di PowerPoint akan saya buat video ke dalam bentuk MP4, tidak bisa. Ternyata huruf yang ada di Canva itu tidak ada di PowerPoint. Nah, itu bagaimana solusinya, Bapak? Saya pernah mengalami hal seperti itu. Iya, benar sekali, Ibu. Kalau di PowerPoint, itu kan memang secara offline ya. Dia belum bisa, karena tidak semua format yang ada di Canva itu ada di PPT. Namun, coba, ini kalau saran saya, Ibu coba bermain di Google Slide. Pernah, Ibu, dengar Google Slide? Iya, Bapak. Yang sering ikuti pelatihan, Ibu, Google Workspace for Education. Coba bermain di Google, di slide. Karena di slide itu, biasanya kan itu secara online. Kita bisa tambahkan huruf kita ambil secara online, bisa dari Google Slide. Yang tersedia di slide. Gitu, Ibu. Coba gunakan akun belajar ID-nya, Ibu, untuk eksplor ke sana. Nanti kan Ibu akan buat akun Canva ini menjadi akun pro. Nanti saya kasih tutorialnya untuk yang tadi ya, menjadikan akun ini akun pro. Atau Ibu sudah akun pro ya, alhamdulillah. Gitu, Ibu. Demikian, Ibu, untuk dari saya. Kalau ke PowerPoint, dia belum semua slide atau tempat tulisan atau gambar kompatibel dengan PPT secara offline. Demikian, Ibu, jawaban saya sementara. Maaf, Pak Edi, waktunya sudah jam 12 lewat 1 menit. Baik, Bapak. Saya tutup dia, Pak. Silahkan. Terima kasih, Bapak-Ibu. Ini presentasi dari saya. Nanti kita bisa tajab dari telegram. Bisa chat langsung. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jumpa Bapak-Ibu. Hebat, sangat luar biasa. Kebanggaan bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu, guru hebat semuanya. Luar biasa. Dua materi membuat video tutorial sudah kita bahas dengan waktu se-efektif mungkin. Nanti jangan khawatir, Bapak-Ibu. Rekaman hari ini ada di TV IG Sumatera Utara, yaitu di channel Youtubenya. Sedangkan nanti tutorial untuk lotagon dan kanva sudah dijanjiin ya, Bapak-Ibu. Sudah enak sama narasumber Pak Adi Rahmat dan Pak Adi Kaputra. Nanti akan di-share di grup telegram. Jadi, Bapak-Ibu, tetap stay di grup telegram pembuatan video pengajaran yang di IG Sumut. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaatnya atas materi video ini. Dan Bapak-Ibu, yang sudah tidak sabar silahkan buat video. Karena tadi seperti disampaikan oleh narasumber pertama, ada tugas. Karena salah satu nanti untuk mendapatkan sertifikat, Bapak-Ibu mengerjakan proyek. Begitu juga ini kanva ini ya, Pak Adi Rahmat? Oh iya, Pak. Untuk kanva, Bapak-Ibu silahkan buat video pembelajaran. Minimal lima slide. Setelah itu upload ke YouTube. Nanti dijelaskan, Pak Candra. Katong tugas ya? Ada formatnya ya, Pak? Iya. Berarti nanti Bapak-Ibu, setelah ini langsung di-explore kemampuan kita masing-masing buat video dari plotagon yang sederhana mungkin. Dan juga membuat video dari kanva ini. Misalnya tadi, nanti akan di-share di grup Telegram, link Google Form untuk mengirimkan link-nya. Jadi nanti Bapak-Ibu tinggal copy link dari masing-masing plotagon dan kanva-nya. Baik Bapak-Ibu, waktu kita sudah habis, sudah 12 lewat 4. Bungah melati harum baunya, walaupun setangkai indah lihatnya, narasumber sudah selesai menyampaikan materinya. Saya kembalikan ke host, Pak Candra Kusuma. Halo Pak Candra. Halo Pak Sudianto Jayan. Oke, demikian saya kembalikan kepada Pak Candra ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sudianto. Wow, luar biasa sekali pemaparan materi dari dua narasumber kita pada hari ini, Bapak Edi Saputra dan Bapak Adi Rahmat. Dan terima kasih pula kepada Pak Sudianto Jayan, yang sudah sangat luar biasa memodetatori jalannya workshop video pembelajaran IG Sumatera Utara seri satu ini. Bapak-Ibu yang saya banggakan, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, kita akan foto sejenak untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada hari ini. Mohon kerjasama dari Bapak-Ibu yang bisa menyalakan videonya, mari bersama-sama kita hidupkan video kita, supaya bisa ditangkap layar zoom kita ini oleh para panitia kita. Pak Candra, penjelasan tugas? Iya, Bu, setelah ini akan saya jelaskan. Oke, siap. Takutnya nanti ada yang lift zoom. Panitia, mohon bantuan untuk capture screen ya. Ibu Suni, bisa ya. Diaklifkan kameranya. Oke, baik Bapak-Ibu, mari kita aktifkan kamera kita. Dari Vanity akan meng-capture screen zoom meeting kita pada hari ini. Ini kok ada yang saya screen-in. Mohon maaf, ini Bapak Sarmari Dahutapeha, boleh stop share screen? Oke, baik untuk screen pertama. Bapak-Ibu, kita tidak tahu kita berada di screen berapa, jadi kita nyalakan video kita dan tetap tersenyum ya. Oke, screen pertama. Screen kedua. Screen kedua. Oke, sebentar Pak. Langsung kita kirim saja dulu. Konsenyum dulu. Masuk ke screen kedua ya, Bapak-Ibu. Screen kedua. Ada Ibu. Bapak Ade Rahmat belum aktif ini. Ini kok ada saja yang saya screen ini. Oke, screen kedua. Bapak-Ibu. Oke, screen ketiga. Oke, screen ketiga. Screen ketiga. Bapak Kustina itu belum aktif ini. Lanjut saja ya. Oke. Oke, siap. Satu, dua. Oke, lanjut. Screen keempat. Screen keempat. Takut-takut, cantik-cantik semuanya. Ya. Oke, satu, dua. Senyum ya. Oke, siap. Masuk screen keempat. Oke, lanjut. Screen keempat. Kelima, Pak. Kelima. Screen kelima. Silakan, Bapak-Ibu. Nyalakan videonya. Ya, yang kelima ini ya, Bapak. Banyak ini yang belum. Satu, dua. Oke, masuk ke screen keenam. Oke, screen keenam. Satu, dua. Ini nanti akan menjadi bagian sejarah dari Iki Sumut. Silakan nyalakan videonya, Bapak-Ibu. Tidak, untuk terakhir, screen ketujuh. Screen ketujuh. Oke, sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Suni yang telah membantu untuk capture screen Zoom meetings kita pada hari ini. Baik, Bapak-Ibu. Sebagai informasi tambahan, rekaman kegiatan workshop kita pada hari ini dapat kita akses siaran rekamannya kembali di YouTube TV IG Sumatera Utara. Ya, jadi Bapak-Ibu dapat mengakses kembali rekaman hari ini melalui YouTube TV IG Sumatera Utara. Dan Bapak-Ibu bisa melihat bahwa seluruh pengisi kegiatan pada seri satu ini adalah merupakan Arjuna-Arjuna ya, para lelaki pejantan tangguh dari IG Sumatera Utara. Dan nanti pada sesi-sesi berikutnya juga akan diisi oleh para Sri Kandi, Sri Kandi Fasilitator IG dari Dewi-Dewinya. Jadi nanti kita akan bergantian tugas. Kali ini adalah para Arjuna-nya. Pada sesi berikutnya akan diisi oleh para Sri Kandi. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan mengulang kembali apa yang menjadi penugasan kita pada seri pertama hari ini. Jadi Bapak-Ibu, untuk tugas plotagon yang tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh Bapak Ade Rahmat, tugas Bapak-Ibu adalah membuat video plotagon. Membuat sebuah video plotagon. Kemudian hasil video tersebut, Bapak-Ibu boleh upload ke YouTube, boleh masukkan ke Google Drive. Nanti dari panitia akan membagikan sebuah link yang merupakan tempat untuk pengumpulan kantong tugas Bapak-Ibu semuanya. Yang perlu Bapak-Ibu masukkan di dalam kantong tugas tersebut adalah data Bapak-Ibu beserta link YouTube atau link Google Drive-nya. Nah, begitu pula untuk tugas kanva yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Edi Syaputra. Tugas kita adalah membuat sebuah video pembelajaran minimal 5 slide. sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Nah, jadi Bapak-Ibu, yang kita buat itu adalah video dengan minimal 5 slide. Itu adalah tugas untuk kanva. Nah, jadi tugasnya sama. Setelah selesai videonya, silakan Bapak-Ibu upload ke YouTube atau ke Google Drive. Nanti bagikan link YouTube atau Google Drive tersebut ke kantong tugas yang sudah diberikan. Nah, untuk mendapatkan sertifikat 82 JP ini, maka Bapak-Ibu wajib mengikuti keempat seri workshop yang diselenggarakan oleh IG Sumatera Utara dan menyelesaikan penugasan yang diberikan. Nah, jadi sangat luar biasa sekali pada workshop kali ini kita sudah diikuti oleh 500 lebih peserta, Bapak-Ibu. Karena pada pagi hari tadi masih ada peserta-peserta baru yang ikut mendaftar dan baru bergabung. Jadi ini sangat luar biasa sekali sebuah kontribusi IG Sumatera Utara untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. 550 peserta pas yang daftar, Bu. Berapa, Bu, ini? 510, ya? 550 pas. Wow, luar biasa sekali, Bapak-Ibu. Total hingga saat ini pendaftar adalah 550 peserta. Nah, bayangkan Bapak-Ibu kalau 550 guru hebat ini semuanya nanti bergerak menciptakan video pembelajaran dan membagikan hasilnya kepada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Bayangkan apa yang akan terjadi, perubahan seperti apa yang akan terjadi dalam pendidikan di Indonesia. Luar biasa sekali. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, Bapak Ade Rahmat dan Bapak Edi Saputra. Terima kasih pula kepada moderator yang sangat luar biasa, Bapak Suryanto Jayan, sehingga jalannya workshop hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Saya akan akhiri sesi workshop seri satu ini dengan pantun. Menanam padi selalu di sawah meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai pagi. Terima kasih sudah datang. Semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Sampai jumpa kembali di workshop IG Sumatera Utara seri kedua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya, Pak. Ya, Bapak-Ibu, jangan lupa nanti untuk subscribe YouTube TV IG Sumatera Utara. Jadi, ketika Bapak-Ibu melihat siaran ulangannya, silakan langsung di-subscribe dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi terkait video-video pembelajaran dan pelatihan dari IG Sumatera Utara. Terima kasih, Bapak-Ibu, atas keikut sertaannya. Sampai jumpa di seris kedua. Seris kedua kapan? Ini seris kedua kan sudah selesai. Oh, iya. Seris kedua minggu depan, Bapak-Ibu. Tanggal berapa? Di hari Sabtu. 31, Buk. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, ya, Bapak-Ibu, ya. Kita akan laksanakan setiap hari Sabtu selama 4 minggu berturut-turut. Tepatnya di hari Sabtu pukul 9 pagi sampai pukul 12. Berarti deadline tugas itu sampai di hari Sabtu depan mungkin, Pak, ya. Ya, benar, Ibu. Ada 4 seris. Ada 4 seris. Setiap Sabtu. Iya, nanti totalnya adalah 82 JP. Oke, baik. Terima kasih, Bapak-Ibu. Oke, ingin saya end-kan ya, Bapak-Ibu. Oke. Tunggu, Bapak-Ibu, jangan lupa si absensi, ya. Link absensi-nya di mana, Pak? Oh, link absensi ada di kolom chat, Bapak-Ibu. Di room chat, Bu. Tunggu, ya, Suni. Ini udah ada, Suni. Jangan diutup, Bu. Deadline tugas hari ini tadi keapannya? Minggu depan, Pak. Tugas minggu depan. Sampai pertemuan berikutnya, Pak, ya. Iya, Pak. Iya, benar, sampai pertemuan berikutnya. Semangat, Bapak-Ibu, semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak. udah bisa di n kan ibu ya lebih absensi jangan di share ke grup ya tidak ada di telegram bu link absensi hanya dibagikan di kolom chat jum tidak untuk disebar luaskan ke luar ya bapak ibu mohon kerjasamanya telegram ada yang oh sudah di n aja kalau sudah di share ke telegram enggak di nj-nya Suni ya bu itu sudah di share ada yang sudah di share telegram jadi di n aja ini silakan diisi katanya silakan diisi Bapak Ibu ini persensi Oke siap terima kasih Bapak Ibu semuanya Oke terima kasih semuanya sampai jumpa